Yang baca semua, terus aku nanti... Ini share screen-nya ditutup dulu kali ya, Mas Fred? Oh gitu, begini aja. Buat, aku ganti ini dulu. Bikram. 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 Sampai. Bikram. 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 selamat menikmati 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 Raka apa masih ada di sana? Tunggu bentar kali ya Oke Waduh Malu banget nih Oke Maaf ya Kedengeran lagi tapi semuanya lancar sekarang Iya oke Clear Kami merupakan salah satu point of contact utama KBRI di London Di KBRI London di Manchester Dan visi kami adalah untuk memperarat tali persaudaraan pelajar Indonesia di Greater Manchester Serta warga-warga sekitar Manchester Tujuan adanya webinar ini ya udah dijelasin lama Mbak Indah dikit tadi Tapi utamanya adalah untuk mempermudah transisi kehidupan teman-teman yang hendak bermindah ke Manchester Dan sebagai medium tanya-jawab dan serta berkenalan juga satu sama lain Kami berharap informasi yang dibahas di webinar ini mempermudah transisi Mulai kehidupan chapter baru kehidupan teman-teman di Manchester Dan agar terbentuk rasa welcome yang lebih Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim PPIGM Public Service Di sini ada Mas Irsan, Mbak Indah, Alisha, Rehan, Fred yang membawa acara ini Dan serta teman-teman juga yang berbagi pengalaman untuk membentuk konten webinar ini Dan Anda semua yang hadir di webinar ini untuk meluangkan waktunya untuk berkenalan dengan kita Selamat datang dan terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Makasih banget Raka atas salam hangatnya untuk teman-teman sekalian Yang akan bergabung dengan keluarga Greater Manchester sebentar lagi Semoga persiapannya lancar Dan untuk mempersingkat waktu Jadi kami nanti konten acara ini ada beberapa Tadi Raka sudah menyampaikan salam hangatnya kepada teman-teman semua Nanti akan ada sedikit briefing dari teman-teman public service PPIGM Kemudian jangan lupa nanti kita juga akan ada kuis Dan juga kuisnya itu berhadiah voucher belanja Jadi mungkin teman-teman nanti yang akan pindah ke sini Voucher belanjanya itu bisa bermanfaat untuk membantu teman-teman transisi di Manchester ini Nah kemudian terakhir kita akan ada Q&A Untuk menjawab semua kegelisahan teman-teman dari segi akademik Kehidupan maupun Walaupun namanya mas Akhirnya masih AI Oke Ya Nanti kita akan ada kuis Kemudian Tapi sebelum itu nanti akan ada informasi dari teman-teman Indosok juga Jadi teman-teman silahkan untuk mengikuti rangkaian acaranya sampai akhir Dan juga Semoga bermanfaat Nah untuk mempersingkat waktu Kali ini kita akan mendengarkan briefing dari teman-teman public service Yang akan disampaikan oleh Irsan dan juga Johar Nah untuk waktu dan tepat Irsan dipersilahkan Oke terima kasih Mbak Indah atas kesempatannya Teman-teman perkenalkan nama saya Muhammad Irsan Agustian Biasa dipanggil Irsan Saya di sini dari Divisi Public Service and Wellbeing Di Divisi ini saya dibantu oleh Mbak Indah, Mas Johan, Mas Fred, Raihan, dan Alisha Di mana pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait pre-departure briefing bersama nanti Mas Johan Oke Kalau gitu ini untuk Ini untuk bagian COVID update Jadi Alhamdulillah teman-teman kita akhirnya di UK sudah memutuskan untuk tidak ada lagi restriction terkait COVID Jadi teman-teman sudah tidak membutuhkan lagi namanya passenger locator form atau PLF Kalau misalnya dulu masih diberlaku Terus juga tidak perlu lagi menunjukkan bukti Vaksin COVID dan juga tidak membutuhkan tes COVID sebelum keberangkatan Ini sudah Keputusan ini berdasarkan update dari government UK per hari ini Tapi teman-teman tetap harus follow bagaimana regulasi dari airlines Smashing-masing yang nanti akan masuk ke Akan digunakan airlines dari Indonesia ke UK Pun juga keputusan dari Indonesia government Karena bisa jadi UK governmentnya tidak apa-apa Tapi dari Indonesia government masih membutuhkan untuk persyaratan keberangkatan Kurang lebih seperti itu Terkait untuk masalah vaksin Di Manchester sendiri juga masih memberikan kesempatan buat teman-teman yang mau melakukan vaksin Baik itu yang pertama ataupun yang kedua ataupun booster Itu bisa diakses di tempat-tempat terdekat Seingat saya yang masih ada sampai sekarang ini ada di Manchester Town Centre Dan juga ada di Etihad Stadium Itu sampai sekarang menjadi pusatnya NHS Atau sistem kesehatannya yang ada di UK Yang mereka masih buka untuk sentra vaksinasi yang sampai saat ini masih berlangsung Kurang lebih seperti itu untuk COVID update sampai hari ini Next Mas Fred Oke ini untuk Agar Demik Life Oke jadi di Manchester sendiri Kita memilih ada beberapa universitas Seperti University of Manchester Manchester Metropolitan University Dan University of South Wales Kemudian ada juga Yang setara dengan SMA Di sini Into Manchester Ada beberapa teman-teman di Indonesia yang Sedang menempuh pendidikannya di Into Manchester ini Yang nantinya mereka akan melanjutkan studi di Manchester Baik Either itu di Manchester atau di kota lain yang pasti di UK Kurang lebih seperti itu Untuk sistemnya Jadi nggak cuma teman-teman dari S1, S2, S3 aja Tapi ada teman-teman dari SMA Selanjutnya Selama satu tahun belakangan ini Kita Universiti melakukan transisi Dari pembelajaran online ke pembelajaran offline Tentunya memang beda-beda ya Untuk berkait jurusan atau departemen tertentu Yang mungkin ada yang sudah melaksanakan 100% offline Ada yang masih metode hybrid Ada yang kombinasi antara online dan offline Dan lain-lain Tapi sepengetahuan saya Yang full online sudah nggak ada sampai saat ini Jadi mostly sudah hybrid atau full offline Pun juga itu nggak cuma Apa namanya Nggak cuma pembelajarannya aja yang offline Tapi ujiannya juga sudah offline Kebanyakan seperti itu Belum pas Bisa kembali lagi Balik Nah Ya Terus Manchester ini Kurang lebih kita Universitas-universitas yang ada di Manchester Itu terletak di city center Bisa dibilang Kita ada di city center Yang cukup dekat Untuk ke pusat perbelanjaan Supermarket besar Dan juga entertainment Itu karena lokasi Kampus-kampus yang ada di Manchester ini Itu lokasinya dekat banget dengan city center Jadi cukup mudah aksesnya Terus juga Dataran Di Manchester ini kotanya datar Jadi nggak naik turun Mungkin ada beberapa kampus di UK Yang lokasinya di perbukitan Jadi agak naik turun Tapi kalau di Manchester Kita relatif datar Dan juga Untuk akomodasi dan transportasi Kita juga cukup mudah Karena tidak terlalu jauh dari lingkungan universitas Yang walking friendly Yang gampang dijangkau dengan jalan kaki Dalam radius 3-4 km Dengan waktu tempus Kurang lebih sekitar 30-40 menit Nah Di Manchester sendiri Di sebelah kiri ini ada gambarnya Student Union Jadi kayak Pusatnya dari Student Association yang ada di Manchester Baik itu dari kampus Kemen Ataupun bidang-bidang unit Yang ada di dalamnya Itu semua Aktifitas organisasi itu Dilaksanakan di Student Union itu Ini kalau di University of Manchester ya Mungkin agak beda Kalau misalnya di universitas lainnya Seperti Salford Ataupun Manchester Metropolitan University Terus Kehidupan di Manchester ini Cukup unik Karena mungkin beberapa teman Juga ada yang melakukan Part-time job Dan itu Kita sebagai student Kita di-allow Diperbolehkan untuk bekerja Dengan maksimal 20 jam Selama satu minggu Karena kita full-time student Kalau misalnya part-time student itu Kalau gak salah Kita diberikan maksimal Untuk bisa bekerja Sebanyak 40 jam Per minggunya Kurang lebih seperti itu Terus juga Suhu Bisa dibilang kita ini Gak terlalu panas Dan gak terlalu dingin Kita di saat winter Itu kurang lebih Suhunya maksimal Pernah minus 1 Atau minus 2 derajat Yang paling panas Kemarin ketika kita ada Heat wave Itu menyentuh Angka 39 derajat Celsius Mungkin buat teman-teman Yang berlokasi Di Apa namanya Di Indonesia Yang di daerah Yang cukup panas Kayak mungkin Surabaya Atau Wilayah-wilayah Dekat pantai Agak familiar Dengan Suasana seperti itu Itu untuk University life-nya Kurang lebih Disini lanjut Mas Red Oke Ini departure Dan An arrival Oke Untuk student sendiri Kita membutuhkan Visa khusus Yang bernama Tier 4 Visa application Disini dikhususkan Untuk student Yang berusia Lebih dari 16 tahun Dan Apabila Belum Mencapai 18 tahun Kita nantinya Membutuhkan Surat Consent Dari orang tua Yang dibutuhkan Untuk Apply Visa Tier 4 ini Terus kemudian Kita membutuhkan Beberapa dokumen Yang seperti Confirmation Acceptance Studies Atau CAS Dokumen ini Bisa kita Dapatkan Ketika kita Sudah bisa Menunjukkan Bukti Proof of Sponsorship Baik itu Kita Self-funding Atau Kita mendapatkan Scholarship Dengan dokumen tersebut Barulah kita bisa Mendapatkan CAS Yang kemudian CAS ini Akan bisa digunakan Untuk Apply Visa Selain CAS Di beberapa Departemen Atau jurusan Itu membutuhkan Namanya Dokumen Atas Atas Certificate Nah itu Mungkin teman-teman Bisa ditek lagi Apakah jurusan Terkait Itu membutuhkan Dokumen Atas ini Perlu diingat Bahwasannya Aplikasi Atas ini Waktunya cukup lama Sekitar Kurang lebih 20-30 hari kerja Yang Ini Ini harus Ini akan digunakan Menjadi Salah satu Persyaratan Visa Jadi kalau misalnya Dokumen ini belum keluar Visanya belum bisa Diproses Seperti itu Selain dokumen atas Kita juga Membutuhkan dokumen Seperti tes TB Yang biasanya Dulu teman-teman Kalau di Indonesia Itu ada dua Pilihannya Kalau nggak salah Di rumah sakit Bintaro Sama Jati Negara RS Premier Itu adalah Dua rumah sakit Yang bekerja sama Dengan UKVI Terkait Tes TB Ya Make sure Dokumen ini Sudah dilengkapi Kurang lebih Seperti itu Untuk yang Visa application Untuk Teman-teman Yang Dalam tanda kutip Sebagai dependen Atau yang datang Akan menemani Suaminya Atau membawa Anaknya nanti Nanti disitu Akan membutuhkan Dokumen Tambahan Ini Ada Ada linknya Tersendiri Untuk Bagaimana Nge-apply Dependent visa Kurang lebih Seperti itu Bisa dilanjut Mas Fred Oke Untuk persiapan Predeparture ini Beberapa dokumen Seperti yang sudah Saya bilang tadi Sebaiknya Disiapkan dengan Baik Karena itu Akan dipergunakan Mulai awal Studi Hingga akhir Studi Dokumen-dokumen Seperti Passport UCAS Papers Atau CAS Letter UCAS ini Untuk teman-teman Yang Undergrade Yang akan masuk Undergrade Proof of Accommodation Make sure Kalau misalnya Teman-teman Belum mendapatkan Accommodation Yang Fixed Untuk Dalam Satu tahun Kedepan Bisa Diberikan Bukti Untuk Booking Seperti Hotel Ataupun Airbnb Yang dimana Itu menjadi Akomodasi Temporary Temporary Accommodation Selama nanti Mencari Akomodasi Yang Fixednya Terus juga BRP Pickup Papers Jadi Beberapa Teman Mungkin Waktu Apply Visa Itu nanti Akan Diberikan Selembar Kertas Yang dimana Itu adalah Kertas Untuk Mengambil BRP Jadi Make sure Dokumennya Tersedia Tapi Ada beberapa Kasus Juga Dikarenakan Sistem Dari Visa Ini Overload Jadi Ada beberapa Teman Yang tidak Mendapatkan BRP Pickup Papers Ini Tapi Nanti Jangan khawatir Bagi teman-teman Tidak Mendapatkan BRP Pickup Papers Ini Nanti Akan Di Email Baik Dari Email Universitas Atau Email Pribadi Yang Nanti Itu Digunakan Bisa Digunakan Untuk Mengambil BRP Proses BRP Ini Biasanya Cukup Memakan Waktunya Agak Lama Kurang Lebih Sekitar 2 Sampai 4 Minggu Yang Nantinya BRP Pickup Papers Ini Kita akan Berfungsi Untuk Mendapatkan BRP Permanent Residence Kita Selama Studi Karena Kalau Misalnya Dilihat Lagi Visa UK Hanya Berlaku Kurang Lebih Sekitar 2 Sampai 3 Bulan Sedangkan BRP Ini Masa Berlakunya Kurang Lebih Selama Masa Studi Kita Kalau Misalnya Master Kurang Lebih Satu Tahun BRP Ini Akan Memberikan Waktu Kurang Lebih Satu Tahun Setengah Pun juga Akan Menyesuaikan Dengan Teman-teman Yang S1 Ataupun S3 Ataupun Yang Itu Seperti Itu Jadi Temporary Permanent Residence Kita Itu Adalah Di Visa Untuk Yang Nantinya Seterusnya Itu Menggunakan BRP Terus Juga Make sure Terkait Student Finance Dokumen Baik Itu Self-funded Atau Scholarship Tapi Untuk Accommodation Kita Juga Tetap Menekankan Teman-teman Harus Mesecure Atau Mengamankan Untuk Booking Accommodation Mungkin Sehingga Jangan sampai Jadi ikut saja Jangan sampai Apa namanya Jangan Berangkat Dalam Kondisi Accommodation Itu Belum Secure 100% Seperti itu Karena Kita Tidak pernah Tahu Bagaimana Availability Dari Accommodation Itu Sendiri Jadi Sebisa Mungkin Sebelum Berangkat Itu Sudah Fix Dulu Takutnya Disini Malah Apa Namanya Tidak Dapat Terus Malah Luntang Luntung Terus Terus Terkait Masalah Esensial Barang-barang Yang Dibawa Ke UK Disini Bisa Dibilang Cukup Lengkap Jadi Buat Teman-teman Tidak Perlu Terlalu Khawatir Membawa Barang Terlalu Banyak Bumbu Bumbu Di Indonesia Disini Terus Juga Baju Mungkin Bisa Dibawah Socket Adaptor Mungkin Bisa Beli Satu Atau Dua Untuk Yang Berkaki Tiga Kalau Yang Di UK Jadi Kita Butuh Adaptor Satu Itu Buat Nanti Disini Ada Yang Jual Di Supermarket Yang Pada Umumnya Mereka Juga Menjual Travel Adaptor Socket Beberapa Hal Yang Sorry Bisa Di Mas Belum Jadi Kalau Misalnya Saya Pribadi Mungkin Tips Mungkin Kalau Peralatan Alat Tulis Itu Mungkin Bisa Dibawa Karena Disini Agak Mahal Jadi Kalau Alat Tulis Full Point Make sure Itu Bawakan Gak Seberapa Makan Tempat Kalau Misalnya Masalah Baju Jacket 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 Wino Bisa Dibawa Sini Karena Kemudian Obat Obatan Make sure Dibawa Sendiri Karena Disini Juga Cukup Pricey Untuk Obat Obatan Dan Juga Cukup Susah Jadi Obat Obatan Tidak Dijual Secara Bebas Di Apotik Kalau Misalnya Obat Obatan Khususus Itu Butuh Resep Dokter Dan Apa Namanya Sebaiknya Dibawa Cukup Banyak Agak Banyak Dari Indonesia Supaya Nanti Gak Kesusahan Buat Mencarinya Kurang Lebih Seperti Untuk Persiapan Peri Departure Oke Untuk Flax Jadi Ini Ada Popular Airlines Yang Biasanya Dipakai Buat Teman Teman Dari Manchester Dari Manchester Ke Indonesia Ataupun Sebaliknya Dari Indonesia Ke Manchester Itu Mulai Dari Qatar Airways Etihad Airways Dan Emirates Maskapai Maskapai Lainnya Seperti Singapore Airlines Turkish Airlines British Airways Nah Rata-rata Maskapai Ini Tidak Ada yang Direct Dari Jakarta Ke Manchester Biasanya Akan Ada Transit Baik Itu Di Abu Dhabi Atau Di Qatar Atau Singapur Dan Lain Lain Nah Tips Entry Dari Saya Mungkin Nanti Ada Teman Tambah Dari Teman Teman Yang Lainnya Buat Teman Teman Yang Merencanakan Studi Di Sini Dalam Waktu Yang Lama Seperti Teman Teman Undergrade Ataupun Teman Teman Dari KKK S3 Nah Itu Sebaiknya Pilih Satu Airline Terus Nanti Apply Apply Di Beacon Account Di Maskapainya Nanti Akan Dapat Miles Jadi Miles Nanti Mungkin Bisa Dijadikan Rewards Mungkin Bisa Dapat Wi-Fi Gratis Atau Bisa Upgrade Ke Business Class Atau Berbagai Macam Benefits Lainnya Terus Juga Kalau Misalnya Kita Menggunakan Promo Sebagai Student Discount As a Student Kita Bisa Mendapatkan Tambahan Bagasi Kurang Lebih 10 Kilo Atau Berbagai Macam Skema Biasanya Jadi Bisa Dicek Masing-masing Di Setiap Airlines Akan Berbeda Terkait Benefits Dan Promo Yang Ditawarkan Terus Juga Bisa Dicek Terkait Masalah Kedatangan Karena Sekarang Sudah Tidak Covid Lagi Jadi Kita Tidak Perlu Adanya Karantina Tahun Lalu Teman-teman Yang Karantina Mereka Mostly Karantinanya Di London Dan Saya Lupa Ada Di Manchester Sehingga Banyak Teman-teman Yang Masuk Ke UK Melalui London Dan Karantina Di Sana Dulu Baru Kemudian Transfer Ke Manchester Menggunakan Bus Ataupun Kereta Karena Sekarang Kondisinya Sudah Berubah Jadi Mungkin Teman-teman Disarankan Untuk Langsung Penerbangan Yang Ke Manchester Instead Of London Karena Dengan Membawa Barang Yang Cukup Banyak Bagasinya Bisa 30 40 Atau Bahkan 50 Kilo Jadi Dihindari Karena Kalau Dari London Ke Manchester Itu Kita Membutuhkan Waktu Sekitar 3 Sampai 4 Jam Itu Untuk Kereta Pun Atau Bus Itu Bisa 5 Sampai 6 Jam Jadi Apalagi Kondisinya Kita sudah Terbang Kurang Lebih 18 Sampai 24 Jam Dengan Kondisi Yang Tambahan Perjalanan Dari London Ke Manchester Itu Akan Cukup Capek Jadi Disarankan Terbang Langsung Ke Manchester Dari Manchester Nanti Manchester Airport Untuk Ke Daerah Sekitaran Kampus Itu Akan Membutuhkan Waktu Sekitar 30 Sampai 40 Menit Menggunakan Uber Bisa Juga Menggunakan Bis Atau Kereta Tetapi Untuk Mobilisasi Dari Manchester Ke Akomodasinya Agak Susah Kalau Menggunakan Transportasi Umum Misalnya Uber Kurang Lebih Biayanya Sekitar 20 Sampai 30 Pound Untuk Naik Uber Jadi Taksi Online Kalau Disini Adanya Uber Sama Bolt Tapi Yang Banyak Uber Kurang Lebih Kayak gitu Kalau Misalnya Terkait Masalah Airlines Ada Juga Nanti Windownya Mungkin Bisa Masuk Ke Via Edinburgh Atau Liverpool Tapi Yang Umum Manchester Sama Birmingham Itu Bisa Juga Tergantung Ada Trade Off Kurang lebih Gitu Untuk Airlines Nah Ini Terkait Masalah Uang Jadi Teman-teman Disini Jangan khawatir Terkait Masalah Uang Karena Kita Tidak Seberapa Disarankan Untuk Membawa Cash Yang Cukup Banyak Karena Mostly Transaksi Yang Kita Lakukan Disini Berupa Menggunakan Either Itu Kartu Atau Apple Pay Atau Google Pay Atau Android Pay Jadi Mostly Ketika Kita Bertransaksi Di Supermarket Di Cafe Ataupun Di Store Ataupun Di Toko-toko Mereka Mostly Menyediakan Layanan Cashless Jadi Untuk Membawa Cash Itu Secukupnya Saja 200 Pound 300 Pound 500 Pound Itu Banyak 500 Pound Jadi Apa Namanya Gue Jaga Jaga Aja Just In Case Apa Namanya Kita Membutuhkan Transaksi Pakai Cash Tapi FYI Disini Saya Jarang Banget Menggunakan Kuang Cash Jadi Semuanya Masuk Ke Dalam Rekening Buat Teman-teman Di Indonesia Mungkin Yang Bisa Dipersiapkan Mal Dari Sekarang Bisa Menggunakan Berbagai Bank Digital Seperti Genius Ataupun Bank Tomorrow Oh Sorry Ini sebut Itu Apa Namanya Bisa Cukup Helpful Karena Kartunya Bisa Dipakai Untuk Transaksi Cashless Disini Seperti Genius Itu Kan ada Fitur Untuk GBP Untuk Mata Valuta Asing Untuk Falas Jadi Kita Bisa Buka Nambah Account GBP Di Genius Atau Bank Digital Lainnya Dan Itu Bisa Dilakukan Transaksi Secara Langsung Baik Di Supermarket Ataupun Berbagai Departement Store Lainnya Untuk Masalah Transfer Teman-teman Bisa Menggunakan Sebagian Aplikasi Seperti Transvest Flip Ataupun Wise Ini Digunakan Transfer Dari Indonesia Dari Rupiah Ke GBP Ataupun Sebaliknya Dari GBP Ke Rupiah Kurang Lebih Seperti Itu Kalau Misalnya Biasanya Kalau Misalnya Dari Bank Indonesia Biasa Ke Bank UK Itu Ada Charge Tapi Saya Kurang Paham Itu Memiliki Charge Yang Berbeda Antara Bank Satu Kurang Lebih Seperti Itu Terus Juga Sorry Belum Terus Juga Teman-teman Kalau Misalnya Di UK Itu Kita Bisa Untuk Pembukaan Rekening Bank Ini Memang Agak Ribet Jadi Kita Butuh Yang Namanya Akun BRP Dulu Yang Dimana Tadi Saya Bilang BRP Membutuhkan Waktu Sekitar 2 Sampai 1 Bulan Untuk Proses Pencetakan Kartunya Nah Berarti Kan Di Minggu Itu Kita Belum Bisa Bikin Rekening Nah Tapi Kita Bisa Bikin Yang Namanya Bank Digital Seperti Bank Bank Apa Namanya Bank Digital Yang ada di Indonesia Kita Nggak perlu Dokumen-dokumen Seperti itu Contoh-contoh Bank Digitalnya Ada Seperti Revolut Atau Monzo Jadi Ini Bank Digital Yang Bisa Dibuka Secara Langsung Yang Langsung Jadi Yang Langsung Bisa Dipakai Untuk Transaksi Jadi Bank Digital Ini Bisa Dipakai Untuk Transaksi Harian Atau Transaksi Awal Selagi Menunggu Bank Konvensionalnya Jadi Kalau Misalnya Mau Bikin Bank Konvensional Itu Akan Membutuhkan BRP Tadi Dan Juga Bank Letter Yang Yang Dibuatkan Oleh Kampus Jadi Nanti Kita Ketika Mau Bikin Bank Account Kita Butuh Pertama Nama BRP Kedua Adalah Bank Letter Yang Dikasih Dari Kampus Kurang Lebih Seperti Itu Butuh Waktu Agak Lama Kurang Lebih Satu Bulanan Oke Next Oke Arrival Nah Disini Seperti Yang Saya Bilang Tadi Untuk Dari Manchester Airport Ke Accommodation Itu Sekitar 30 Sampai 40 GBP Per Kalau Misalnya Teman-teman Berangkat Dari London Atau London Heathrow Itu Akan Membutuhkan Waktu Sekitar 4 Sampai 3 Sampai 4 Jam Itu Kalau Naik Kereta Terus 5 Sampai 6 Jam Kalau Naik Bis Itu Harganya Sekitar Kalau Bis itu Sekitaran 10 Pound Kalau Kereta Itu Bervariasi Dari Mulai 15 Sampai Mungkin 50 Pound Tergantung Harinya Pick Pick Off Kurang lebih Seperti itu Untuk Yang Accommodation Dari Airport Ke Manchester Terus Yang dibawa Adalah BRP Ini Student Card Ini Nanti Student Card Itu Biasanya Kita Nanti Ada Beberapa Ada Hari Di mana Kita Itu Appointment Untuk Cetak Student ID Untuk Kita harus Kampus Untuk Foto Dan ID Card Kalau BRP Nanti Kita Akan Menunggu Email Terlebih Dahulu Bawasannya BRP Kita Sudah Jadi Dan Itu Baru Kita Ambil Ke Kampus Terus Hal Yang penting Lagi GP Registration GP General Practitioner Ini Adalah Family Doctor Jadi Kalau Di Indonesia Namanya Faskus Kesehatan Yang Paling Dekat Dengan Tempat Kita Tinggal Jadi Nanti Kita Akan Memilih GP Mana Yang Paling Dekat Dengan Tempat Tinggal Kita Yang Dimana Itu Akan Menjadi Rujukan Awal Ketika Kita Mau Konsultasi Ke Dokter Itu Nanti Kita Akan Selalu Melalui GP Tersebut Tersebut Jadi Misalnya Lokasinya Di A Kalau Misalnya Kita Ada Konsultasi Apa Mau Check Apa Mau Konsul Terkait Sakit Apa Itu Bisa Langsung Menuju Ke GP Terdekat Yang Sudah Kita Pilih Nantinya Untuk Mendaftarkan Di GP Itu Ada Beberapa Data Yang Dibutuhkan Seperti BRP Passport Enrollment Letter Dan Lain Lain Nah Itu Bebas Nanti Kita Akan Memilih GP Mana Yang Paling Dekat Oh Ya Ini kan Nanti GP Ini Akan Relate Dengan IHS Atau Insurance Yang Sudah Kita Bayarkan Ketika Nanti Kita Apply Visa Next Kemudian Pada Arrival Selanjutnya Kita Ada Yang Namanya Lapor Diri Ke KBRI Jadi Kita Berhubungan Kita Kita Akan Membantu Mahasiswa Untuk Lapor Diri Ke KBRI Jadi KBRI Suggest Kita Buat Teman-teman Yang Memulai Studi Atau Tinggal Di UK Untuk Segera Lapor Ke KBRI Terkait Perihal Apa Yang Dilaksanakan Di UK Apakah Dia Studi A1 S2 S3 Ataupun Dia Kerja Di Sini Seperti Itu Nanti Kita Akan Share Linknya Untuk Lapor Diri KBRI Bisa Juga Diakses Di Linknya Nanti Akan Kita Share Linknya Di Sini Belum Ada Mungkin Di Guide Kita Ada Terus Juga Ada Yang Namanya Council Tax Jadi Buat Teman-teman Yang Tinggal Di Non University Student Accommodation Itu Nanti 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 Akan Ditagih Council Tax Tapi Jangan khawatir Kita Sebagai Student Di Sini Adalah Salah Satu Exem Atau Kita Orang Yang Terkecuali Jadi Kita Bisa Mendaftarkan Bisa Mengklaim Bahwasannya Kita Menjalankan Studi Di Manchester Atau Di UK Sehingga Kita Tidak Perlu Membayar Yang Namanya Council Tax Ini Tapi Yang Perlu Diperhatikan Adalah Durasi Kita Memulai Studi Yang Ada Dicas Apabila Kita Datang Sebelum Tanggal Dicas Kita Misal Kita Tanggal Dicas Kita Adalah 1 September Kemudian Kita Datang Di Tanggal 20 Agustus Misalnya Pada Periode 20 Agustus Sampai 1 September Ini Kita Akan Dicas Yang Namanya Council Tax Dan Itu Nanti Akan Ditagih Ke Alamat Kita Itu Untuk Yang Datang Early Arrival Pun Juga Nanti Ada Yang Lead Departure Kalau Misalnya Kita Pulang Misalnya Di CIS Kita Berlaku Sampai 30 September Nah Nanti Kita Tinggal Misalnya Kita Mau Nambah Extend Tinggal Dari 30 September Sampai 31 Oktober Misalnya Nanti Nanti Dalam Periode Oktober Nanti Itu Yang Adalah Periode Yang Harus Kita Bayarkan Consul Tax Ingat Saya Consul Tax Ini Perbulan Sekitar 100 Sekian Pound Sterling Tergantung Kita Tinggal Di Terlalu Seperti Itu Jadi Nanti Bisa Dicek Lagi Melalui Untuk Teman-teman Yang Terutama Buat Teman-teman Yang Tinggal Di Luar Non Student Accommodation Ini Perlu Diperhatikan Terus Ada yang Namanya National Insurance Number National Insurance Number Ini Berbeda Dengan IHS Yang Kita Apply Untuk Pada Saat Kita Apply Visa Nah National Insurance Number Ini Ini Digunakan Untuk Teman-teman Yang Pengen Apply Part Time Job Jadi Nanti Ada Tambahan Lagi Untuk Pembayaran National Insurance Insurance Ini Yang Biasanya Kalau Kita Apply Part Time Itu Membutuhkan National Insurance Number Ini Beda Dengan IHS Yang Kita Apply Kurang lebih Seperti Itu Jadi Nanti Kalau Teman-teman Yang Mau Apply Part Time Job Itu Sebaiknya Bikin National Insurance Number Gitu Di Awal Next Mas Fred Oke Ini Live Manchester Ini 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 Oke Terima kasih Mas Terdengar Dengan Jelas Oke Siap Oke Perkenalkan Dulu Mungkin Nama Saya Johan Sebastian Di Sini Sudah Mengambil MSV Science Process Integration And Design Di University Of Manchester Tadi Seperti Sudah Jelas Kenalkan oleh Mas Iksan Saya Juga Tergabung Di Divisi Public Service And Building PPIGM Oke Sekarang Kita lanjut Ke materinya Jadi Saya akan Coba Menjelaskan Mungkin Sebagian Kecil Aja Dari General Life Yang Nanti Teman-teman Bisa Expect Setelah Teman-teman Semua Pindah Dan Bersekolah Di Manchester Jadi Yang Pertama Manchester 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 Kota Yang Hitungannya Cukup Besar Jadi Dia Adalah Kota Yang Bisa Dikatakan Ketiga Terbesar Di UK Mungkin Kota Besar Lain itu Seperti London Dan Birmingham Jadi Populasinya Cukup Banyak Tapi Kalau Misalnya Kita Katakan Kota Besar Mungkin Teman-teman Jangan Bandingkan Dengan Jakarta Karena Sebetulnya Saya rasa Size City Center Sangat Kecil Dibanding Jakarta Dan Teman-teman Itu Sebetulnya Saya bisa Katakan Bisa Jalan Kaki Untuk Mengelilingi City Center Tersebut Jadi Cukup Terjangkau Dan Ramah Untuk Berjalan Kaki Nah Di Manchester Itu Sendiri Ada Ibaratnya Suatu Daerah Yang Terintegrasi Yang Dinamakan Greater Manchester Nah Greater Manchester Itu Sendiri Terdiri Dari Kota-kota Kecil Lainnya Seperti Ada Bolton Beri Oldham Rochdale Stockport Thameside Trafford Wigan Manchester Dan Juga Kota Southford Mungkin Teman-teman Kalau Yang Penggemar Diga Inggris Mungkin Cukup Familiar Dengan Nama-nama Ini Jadi Kota-kota Ini Sebenarnya Kota-kota Yang Sifatnya Kecil Kecuali Manchester Dan Southford Itu Kota Yang Cukup Bisa Saya Katakan Metropolis Teman-teman Nah Itu Semuanya Berada Di Satu Daerah Aglomerasi Yang Bernama Greater Manchester Nah Untuk Season-nya Sendiri Seperti Umumnya Negara-negara Di Eropa Dan Tadi Singgung Mas Irsan Juga Disini Itu Adalah Empat Season Jadi Winter Spring Autumn Dan Summer Nah Untuk Logos Temperaturnya Tadi Juga Dari Singgung Bisa Mencapai Minus Tapi Nggak Minus Sampai Dingin Sekali Minus 5 Tapi Mungkin Untuk Orang Indonesia Itu Cukup Lumayan Juga Jadi Saya Sarankan Nanti Kalau Coba Datang Dulu Kan Teman-teman Datang Pada Saat Autumn Mungkin Bisa Bawa Jaket Yang Sedang Nanti Setelah Disini Mungkin Bisa Dirasakan Dengan Ketahanan Tubuh Masing-masing Disini Sangat Banyak Sekali Yang Menjual Jaket Jaket Tebal Dengan Kualitas Yang Baik Dan Harganya Juga Bervariasi Dari Mulai Yang Terjangkau Sampai Yang Istilahnya Cukup Fancy Itu Ada Semua Jadi Kembali Lagi ke Teman-teman Nah Untuk Yang Terdingin Sendiri Terdingin Itu Juga Berada Di Bulan November Dan Februari Dan Kalau Untuk Salju Sebetulnya Di kota Manchester Ini Disa Dikatakan Sangat Cukup Jarang Umumnya Di UK Itu Jarang Bersalju Untuk Kami Sediri Yang Baru Datang Tahun Lalu Itu Kita Cuma Sempat Merasakan Sekitar Dua Hari Bersalju Di Manchester Jadi Sebetulnya Agak Jarang Teman-teman Tapi Dingin Selalu Dingin Dan Untuk Weathernya Sendiri Itu Agak Sudir Di Prediksi Dalam Pengertian Sering Hujan Jadi Ada Seperti jokes Di kalangan Orang Sini Rinchester Jadi Sering Sekali Cuacanya Glumi Matahari Tidak Muncul Dan Hujan Dan Sedikit Banyak Bisa Pemua Remote Terutama Buat Mahasiswa Yang harus Konsisten Segala Macem Jadi Mungkin Teman-teman Harus Membiasakan Juga Untuk Kalau Di Indonesia Kita Biasa Matahari Sinar Di sini Kadang-kadang Agak Sulit Matahari Oke Kemudian Untuk Tempat Ibadah Jadi Untuk Teman-teman Ketahui Jadi UKE Ini Sangat Menjunjung Untuk Kebebasan Kita Beribadah Jadi Jangan Usah Awatir Untuk Agama Apapun Di sini Tersedia Ibadahnya Mulai Dari Buddha Katolik Kristen Hindu Dan Muslim Terdapat Tempat-tempat Ibadah Yang Mungkin Bisa Baca Di slide Ini Dan Teman-teman Juga Gak usah Awatir Untuk Akses Untuk Seperti Misalnya Kegiatan Ibadah Khusus Seperti Solet Jumat Itu Juga Ada di Untuk Tahun Kemarin Ada di Disediakan Di Salah 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 Kampus Itu Sekfield Street Building Tapi Saat Ini Sekfield Street Building Sudah Tutup Jadi Mungkin Nanti Teman-teman Bisa Menunggu Informasi Selanjutnya Oke Next Master Oke Kemudian Juga Di Manchester Ini Juga Terdapat Beberapa Komunitas Indonesia Yang Bisa Nanti Membantu Teman-teman Juga Kalau Memang Teman-teman Memilih Untuk Aktif Dan Menjadi Anggota Sangat Di Encourage Supaya Istilahnya Kita Bisa Saling Menjagalah Sebagai Sama-sama Mahasiswa Dan Juga Yang Pelancong Istilahnya Dari Indonesia Jadi Yang Pertama Ada Islamic Community Yang Dinamakan Karisma Jadi Untuk Ketua Istrikan Dalam Mas Edo Disini Kami Cantumkan Kontakt Memberi Juga Nanti Akan Kita Share Mas Siden Slidenya Dan Untuk Nanti Teman-teman Bisa Lihat Dan Kalau Memang Teman-teman Tertarik Mungkin Bisa Mulai Kontakt Nomor Yang Ada Disini Kemudian Untuk Yang Teman-teman Beragama Kristen Dan Katolik Ada Juga Christian Community Yang Bernama Isman Dengan Kombinator Dan Mbak Anastasia Bisa Dikontak Di kontak Nomor Yang Sudah Ditampilkan Di Slide Kemudian Untuk Itu Yang Untuk Komunitas Agama Kemudian Komunitas Pelajar Secara Jeneral Itu Ada Yang Namanya PPIGM Seperti Yang Yaitu Yang Mengadakan Acara Ini Perimpunan Perjagaan Indonesia Di Greater Manchester Untuk Ketua Yang Mas Raka Tadi Yang Memberikan Sambutan Di Awal Dan Juga Wakil Ketuanya Mas Saibat Nanti Bisa Di Kontak Juga Teman-teman Kalau Mau Tanya Mungkin Bisa Mas Raka Mas Saibat Nomor Tafurnya Kami Cantumkan Di Slide Ini Dan Selain Itu Juga Ada Komoditas Khusus Mahasiswa Undergraduate Yang Bernama Indosop Nanti Mungkin Akan Ada Pemaparan Dari Teman-teman Indosop Mengenai Giatan Dan Juga Contact Person Oke Next Mas Oke Jadi Untuk Accommodation Teman-teman Disini Sebenarnya Cukup Ada Banyak Pilihan Yang Pertama Yang Paling Simple Itu Adalah Teman-teman Bisa Apply Di Campus Accommodation Nah Jadi Campus Accommodation Ini Sifatnya Adalah Di Organize Oleh Kampus Yang Bersantutan Seperti Sebagai Contoh Kalau Di University Of Manchester Itu Ada Berapa Akomodasi Yang Sering Dipakai Oleh Teman-teman Yang Berkulai Di University Of Manchester Seperti Whitworth Park Kemudian Ada George Canyon Hall Ada West Town Hall Nah Itu Teman-teman Semua Bisa Akses Melalui Website Resminya University Of Manchester Nah Biasanya Kalau Untuk Campus Accommodation Ini Kita Membayar Sudah Secara Full Jadi Sudah Secara Full Itu Maksudnya Tidak Ada Tagihan Tambahan Untuk Bills Utility Jadi Harga Yang Ditambilkan Di Website Sudah All Include Dan Juga Yang Teman-teman Mesti Perhatikan Kalau Teman-teman Mau Mengambil Accommodation Ada Yang Ada Kebutuhan Teman-teman Untuk Mengontak Landlord Nah Kalau Untuk Di Campus Accommodation Ini Karena Kita Sudah Difasilitasi Jadi Sebenarnya Itu Untuk Teman-teman Yang Tidak Mau Untuk Mengontak Landlord Itu Sangat Dimudahkan Karena Kita Hanya Cukup Apply Maler Website Seperti Itu Kemudian Untuk Selanjutnya Ada Present Accommodation Present Accommodation Ini Pengertiannya Adalah Jadi Akomodasi Ini Sifatnya Dikelola Oleh Satu Perusahaan Swasta Ada Banyak Namanya Disini Ada Yang Bernama IQ Ada Yang Bernama Duel Living Ada Yang Bernama Student House Student Living Sorry Nah Jadi Itu Sifatnya Dalam Perusahaan Swasta Yang Memprovide Akomodasi Untuk Student Nah Itu Sebetulnya Dia lebih mirip Seperti Campus Accommodation Dimana Bills Sudah Input Dari Harga Yang Ditampilkan Di Website Nah Cuma Untuk Yang Present Accommodation Ini Biasanya Memang Secara Harga Sedikit Lebih Kompetitif Dibanding Kampus Jadinya Persaingannya Juga Lebih Ketat Untuk Mendapatkannya Nah Untuk Contoh-contohnya Yang Terminal Disini Ada Vita Student IQ Student My Student Hall Duel Student Rasson Place Dan Sebagainya Kemudian Yang Kategori Tiga Adalah Yang Sifatnya Jadi rumah yang private Ini Sedikit Agak Lebih tricky Untuk Meng-apply Teman-teman Harus Mengontak Property Agent Ataupun Landlord Yang Teman-teman Bisa cari Di website Jadi Beberapa Website Yang Teman-teman Bisa Akses Untuk Mengecek Private Housing Ini Adalah Seperti Rightmove Spayroom Manchester Student Home Supla Nah Dari Sana Teman-teman Nanti Biasanya Bisa Lihat Lokasi Rumahnya Dimana Kemudian Landlord Siapa Nah Dari Sana Teman-teman Bisa Mengontak Landlord Untuk Menanyakan Ketersediaannya Dan Biasanya Untuk Private Housing Ini Mewajibkan Viewing Jadi Istilahnya Ini Baik Untuk Kedua Pihak Jadi Teman-teman Atau Perwakilan Dari Teman-teman Akan Memastikan Kondisi Akomodasinya Itu Apakah Sudah Sesuai Dengan Teman-teman Ekspektasi Atau Belum Nah Nanti Dari Sana Biasanya Kalau Sudah Viewing Teman-teman Bisa Lanjut Kedil Kedilnya Dan Mulai Pembayaran Dan Mulai Penyewaan Property Tersebut Yang harus Diperhatikan Adalah Biasanya Untuk Private Housing Itu Untuk Bills Itu Masih Belum Ter-include Dari Biaya Yang Dinyatakan Di depan Oleh Landlord Dan Kemarin Itu Sebetulnya Karena UK Sedang Mengalami Harga Kenaikan Fuel Atau Energi Yang Cukup Signifikan Jadi Sebetulnya Price Housing Ini Agak Sedikit Volatil Dalam Hal Itu Harga Yang Teman-teman Bayar Itu Bisa Saja Meningkat Karena Adanya Bios Energi Yang Meningkat Jadi Kemarin Cerita Dari Teman-teman Memang Cukup Lumayan Meningkat Karena Sebab Fisis Energi Yang Terjadi Di UK Nah Kemudian Ada Satu Lagi Yang Secara General Yang Teman-teman Butuhkan Perhatikan Untuk Mengeplah Accommodation Itu Adalah Jika Teman-teman Menginginkan Pembayaran Cicilan Atau Istilahnya Perbulan Itu Teman-teman Biasanya Membutuhkan Yang namanya UK Garantor Nah UK Garantor Ini Adalah Sebetulnya Adalah Seperti Penjamin Yang Beralamati UK Yang Menjamin Bahwa Teman-teman Akan Bayar Dan Nggak Akan Istilahnya Kabur Untuk Tidak Membayar Biaya Sewa Nah Ini Sebetulnya UK Garantor Ini Kosnya Lumayan Kita Bisa Membayar Sekitar 3% Atau 5% Dari Harga Sewa Keseluruhan Nah Bagaimana Caranya Supaya Kita Tidak Membayar Ini Satu Caranya Kita Membayar Setahun Di Muka Nah Kalau Misalnya Teman-teman Memiliki Keberatan Kalau Teman-teman Misalnya Keberatan Untuk Bayar Setahun Di Muka Ada Dua Cara Lagi Teman-teman Teman-teman Mungkin Bisa Mengecek Campus Accommodation Karena Campus Accommodation Itu Tidak Butuh UK Garantor Tapi Pembayarannya Pun Masih Ditarikan 4 Bulan Sekali Nah Kalau Untuk Private Housing Teman-teman Bisa Pastikan Landlord Masing-masing Karena Setahu Saya Ada Banyak Landlord Yang Cukup Baik Hati Yang Mengizinkan Pembayaran Per Bulan Tanpa UK Garantor Jadi Ini Sangat Case Per Case Dan Kalau Saya Sarankan Kalau Bisa Kalau Teman-teman Punya Dana Yang Tersedia Bayar Langsung Setahun Tapi Kalau Memang Bayar Secara Bulanan Mungkin Teman-teman Bisa Coba Cari Yang Tidak Mewajibkan Untuk Kegarantor Karena Komisi Yang Kita Bayarkan Untuk Kegarantor Ini Cukup Lumayan Oke Next Mas Oke Ini Tips Secara General Aja Teman-teman Untuk Memilih Akomodasi Yang Pertama Tentu saja Kita harus Mengecek Dulu Akses Aksesnya Apakah Itu Dekat Dengan Bus Stop Kemudian Apakah Dekat Dengan University Kemudian Supermarket Rumah Sakit Kemudian Mungkin Restoran Take Away Mungkin Yang Teman-teman Suka Beli Makanan Di Luar Jadi Teman-teman Coba Perhatikan Terutama Bus Stop Mungkin Cukup Penting Karena Beberapa Akomodasi Di Manchester Ini Lokasi Karena Di Pemukiman Kadang Kalau Malam Itu Suka Sedikit Gelap Jadi Kalau Misinya Teman-teman Memilih Rumah Yang Agak Jauh Dari Bus Dan Teman-teman Pulang Malam Itu Biasanya Ada Walking Distance Yang Cukup Lumayan Yang Dalam Kondisi Gelap Jadi Mungkin bisa Bayangkan Karena Memang Di UK Ini Walaupun Negara Maju Tetap Saja Masih Banyak Kriminalitas Jamret Masih Ada Di Sini Sangat Penting Untuk Kita Mempertimbangkan Lokasi Tempat Tinggal Kita Cukup Aman Penerangannya Bagus Dan Dekat Dengan Bus Top Itu Adalah Opsi Yang Sangat Baik Kalau Teman-teman Bisa Mendapatkannya Kemudian Kita Pastikan Ensure Bahwa Akomodasi Kita Mid Budget Kita Tentu Saja Kita Terus Consider Additional Cost Seperti Bills Bills Itu Disini Ada Water Tentu Saja Kemudian Ada Yang Namanya Gas Gas Itu Disini Bukan Kadang Buat Masak Tapi Kadang Masak Disini Bisa Pake Induction Tapi Yang terpenting Disini Ada Untuk Heater Sebetulnya Karena UK Itu Sangat Dingin Jadi Rata-rata Rumah-rumah Itu Tidak Ada AC Teman-teman Jadi Ada Itu Heater Dan Heater Ini Biasanya Menggunakan Gas Dan Biaya Gas Ini Bisa Naik Sertifikan Pada Winter Jadi Teman-teman Mesti Perhatikan Itu Kemudian Wifi Beberapa Accommodation Sudah Menyediakan Beberapa Kita Harus Mengontak Provider Sendiri Untuk Masang Wifi Seperti Itu Teman-teman Kemudian Next Kita Harus Membaca Read the Agreement Carefully Karena Disini Sangat Banyak Sekali Poin-poin Dan Dan Mereka Disini Sebagai Developed Country Itu Sangat Cukup Strict Terhadap Regulation Dan Segala Macem Jadi Mungkin Teman-teman Juga Penting Sekali Untuk Mengecek Kondisi Awal Rumah Yang Teman-teman Terima Jangan Sampai Nanti Kalau Ada Pusakan Yang Istilahnya Teman-teman Tidak Lakukan Tapi Nantinya Ditarikan Seperti Seperti Itu Teman-teman Di Waspada Kemudian Gain Dalam Pengertian Gain Information Yang Saya Katakan Untuk Mengenai Lokasi Yang Teman-teman Akan Pilih Mengenai Kriminalitas Dan Sebagainya Sekali Lagi Saya Mau Sedikit Sharing Jadi Teman-teman Mungkin Kita Beranggapan Bahwa Karena UK Tenggara Maju Dan Sebagainya Kriminalitas Itu Sangat Rendah Tapi Kenyataannya Disini Pun Mungkin Teman-teman Akan Terbiasa Dicegat Tengah Jalan Oleh Nah Itu Kadang-kadang Uang kita Koin Atau Bagaimana Dan Itu Kadang-kadang Mereka Suka Memaksa Jadi Mungkin Teman-teman Harus Waspada Juga Mungkin Terbarang-barang Mewah Juga Teman-teman Tetap Harus Perhatikan Pemakaiannya Jangan Kita Mengasumsikan Doa Warnanya Di Luar Jadi Pasti Aman Memakai Barang Mewah Karena Memang Beberapa Sering Kedian Student-student Itu Yang Terutama Yang Internasional Yang Muka-muka Asia Mengalami Kejadian Jamret Karena Kemungkinan Bisa Jadi Incaran Yang bukan Dari UK Jadi Mungkin Akan Lebih Sesel Untuk Mengontak Polisi Dan Sebagainya Oke Kemudian Kita lanjut Ke Telepon Dan Internet Provider Jadi Untuk Yang Telepon Untuk SIM Card Yang Kita Bisa Dapatkan Di UK Ini Sebetulnya Sangat Banyak Sekali Pilihannya Mungkin Sangat Lebih Banyak Dibanding Di Indonesia Dan Disini Kami List Beberapa Yang Paling Well Known Yang Paling Terkenal Seperti Vodafone EE Gifgaf 3 Dan O2 Jadi Untuk Yang Kami List Ini Adalah Yang Relatif Memiliki Signal Yang Bagus Dan Juga Kecepatan Internet Yang Cukup Baik Tapi Kalau Misalnya Teman Teman Mau Simple Juga Sebetulnya Kalau Teman Teman Cek Pada Saat Meng-apply FISA Di CFS Jakarta Itu Ada Dijual Singkat Internasional Namanya Laika Nah Itu Teman Teman Bisa Saja Pakai Itu Beli Dari Sana Kemudian Aktifkan Disini Dan Pakai Saja Disini Nah Itu Kebetulan Saya Sampai Pakai Laika Itu Memang Sinyalnya Kurang Oke Sedikit Tapi Masih Bisa Dipakai Dan Harga Paketnya Pun Cukup Ekonomis Jadi Memang Disini Ada Sedikit Trade-off Teman Teman Kalau Untuk Provider Besar Seperti Vodafone Itu Dengan Kualitas Lebih Baik Tapi Harga Paket Sebagai Macam Itu Lebih Mahal Seperti Sama Di Indonesia Juga Teman Teman Untuk Internet Ada Berapa Provider Setahu Saya Untuk Wi-Fi Teman Teman Bisa Cek Namanya Namanya Selanjutnya Mengenai Provider Wi-Fi Cuma Memang Option-nya Sangat Banyak Sekali Oke Next Mas Oke Transportation Jadi Seperti Saya Sampaikan Tadi Untuk Transportation Sebetulnya Karena Manchester Ini Kotanya Cukup Kecil Jadi Kebanyakan Objek Wisata Dan Objek Of Interest Itu Teman Teman Bisa Bisa Sampai Kesana Dengan Berjalan Kaki Nah Tapi Jika Teman Teman Memilih Untuk Tinggal Di Daerah Daerah Yang Agak Sedikit Jauh Dari Pusat Kota Biasanya Teman Teman Disini Menggunakan Beberapa Macem Transportasi Seperti Bus Bisa Juga Menggunakan Tram Menggunakan C Atau Uber Ataupun Menggunakan Kereta Kemudian Untuk Bersepeda Di Manchester Juga Cukup Rampi Terus Aman Karena Disediakan Juga Sepeda Khususus Kesini Bisa Membeli Sepeda Biasanya Banyak Yang Dapat Sepeda Warisan Itu Bisa Dipakai Dan Cukup Convenient Untuk Memakai Sepeda Di Manchester Karena Seperti Kata Mas Edson Tadi Cukup Datar Jadi Tidak Yang Sulit Untuk Mendaki Kemudian Untuk Bus Teman Teman Sangat Di Enfor Sekali Kalau Sudah Memila Tempat Tinggal Yang Lokasinya Agak Sedikit Jauh Ada Yang Namanya Bus Pass Card Terutama Oleh Provider Yang Namanya Stage Coach Kenapa Stage Coach Karena Bus Yang Satu Ini Beroperasi Di Daerah Kitar Kampus Jadi Memang Kalau Misalnya Teman Teman Aktivitas Utamanya Di Daerah Kampus Teman Teman Paling Cocok Ini Untuk Membeli Bus Pass Dari Stage Coach Ini Nah Untuk Stage Coach Ini Sebenarnya Bus Pass Ada 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 Yang Daily Ada Mingguan Ada Yang Sangat Membantu Yang Tahunan Nanti Teman Teman Cek Langsung Di Websitenya Teman Teman Bisa Beli Selama Setahunan Kalau Teman 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 Bus Stage Coach Jadi Sebetulnya Cukup Convenient Sekali Untuk Range Harganya Itu Setahu Saya Mungkin Mas Ipsan Yang Punya Kores Me If I'm Wrong Mungkin Sekitar 250 Pound Untuk Setahun Tapi Mengingat Harga Transportasi Itu Sedikit Mahal Disini Jadi Memang Harga Itu Cukup Reasonable Nah Kemudian Kalau Untuk Teman Teman Yang Nantinya Kemungkinan Akan Sering Untuk Naik Kereta Jadi Trend Network Di UK Ini Sangat Bagus Sekali Teman Teman Jadi Teman Teman Bisa Ke Seperti Di Jepang Atau Di China Tapi Keretanya Speed Normal Tapi Kelebihannya Adalah Network Sangat Bagus Sekali Nah Kalau Teman Teman Akan Kemungkinan Sering Naik Kereta Sangat Disarankan Sekali Untuk Membeli Railcard Jadi Dengan Teman Teman Membeli Railcard Ini Dengan Harga 30 Pound Setahun Teman Teman Akan Mendapatkan Diskon 30% Untuk Tiap Tiket Yang Teman Teman Beli Jadi Kemungkinan Dengan Beberapa Kali Teman Teman Beli Tiket Aja 30 Pound Sudah Terbayar Dan Teman Teman Akan Mendapatkan Diskon Yang Cukup Besar Kedepannya Ini Sangat Membantu Jika Teman Teman Sering Ke London Atau Sering Ke Daerah Di Scotland Cukup Jauh Dan Cukup Lumayan Mahal Nah Itu Kalau Teman Teman Punya Railcard Ini Diskon Itu Yang Diberikan Cukup Membantu Oke Next Mas Oke Bank Account Tadi Seperti Sudah Disinggung Sedikit Oleh Mas Irsan Memang Sedikit Berbeda Untuk Bank Account Di UK Ini Yang Pertama Adalah Kita Nggak Bisa Datang Datang Kalau Kita Di Indonesia Kita Tinggal Datang Ke Cabang Kita Bila Buka Buka Account Dan Kita Akan Dilayani Kalau Disini Umum Nggak Sebab Itu Teman Sudur Aja Untuk Meminta Appointment Terutama Pada Saat Teman Teman Datang September Oktober Itu Sangat Sulit Sekali Teman Teman Untuk Bank Yang Populer Sebetulnya Untuk Bank Yang Populer Di UK Itu Terutama Dalam Barclay Dan HSBC Nah Itu Kadang Karena Sangat Sulit Sekali Nah Jadi Oleh Karena Itu Sebetulnya Sangat Disarankan Untuk Teman Untuk Membuka Digital Bank Account Terlebih Dahulu Seperti Yang Tadi Mas Isanda Bilang Ada Monzo Dan Revolut Itu Untuk Membantu Paling Tidak Sebulan Dua Bulan Pertama Transaksi Teman Teman Di UK Atau Tadi Juga Disampaikan Teman Teman Bisa Membawa Bank Digital Dari Indonesia Genius Atau Teman Saya Ada Yang Pakai Bang Jago Nah Itu Mereka Pastikan Kartunya Sudah Dilengkapi Oleh Feature Contactless Nah Dari Sana Teman Teman Bisa Pakai Saja Selamat Tapi Pastikan Membeli Falas Asing Di Akun Teman Teman Jadi Kalau Di Genius Teman Teman Bisa Tambahkan GBP Account Di Akun Teman Teman Beli Aja Dari 1 Rupiah Nanti Dari Sana Teman Teman Link Nanti Di Sana Genius Itu Akan Bisa Dipakai Disini Mungkin Selama Periode Teman Belum Mempunyai Bank Di UK Dan Tadi Seperti Disampaikan Teman Teman Untuk Membuka Bank UK Ini Putu Passport Putu BRP Nah Nunggu BRP Ini Juga Cukup Lama Jadi Itu Semakin Memperlama Lagi Waktu Tunggu Kita Untuk Bisa Membuka UK Bank Account Kemudian Bank Letter Dari University Ini Juga Kadang Kadang Cukup Lama Teman Tunggunya Kadang 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 University Suka Lupa Karena Banyak Sekali Mahasiswa Baru Jadi Teman 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 Harus Proaktif Untuk Menanyakan Jadi Bank Letter Ini Adalah Sebetulnya Simple Bangin Cuma Satu Lembar Sertas Yang Menyatakan Bahwa Teman Teman Adalah Mahasiswa Di Universitas Yang Bersangkutan Dan Teman Teman Nanti Nanti Akan Tercantum Teman Teman Tinggal Dimana Di UK Dari Sana Itu Akan Menjadi Surat Pengantar Ke Bank Untuk Membuka UK Bank Account Dari Teman Teman Jadi Memang Sedikit Saya Bisa Kata Sedikit Lebih rumit Teman Teman Banding Buka Bank Di Indonesia Oleh Kembali Lagi Sangat Untuk Punya Digital Bank Account Terlebih dahulu Oke Next Mas Oke Kita Lanjut Ke Beberapa Ini Sebenernya Kita List Kita Coba List Beberapa Useful Apps Yang Teman Bisa Pakai Untuk Kehidupan Sehari Hari Untuk Food Deliveries Jadi Kalau Di Indonesia Kan Populer GoFood Grab Food Nah Kalau Disini Adanya Uber Eat Just Eat Sebetulnya Sangat Mirip Sekali Teman Teman Cara Pemakaiannya Untuk Kita Order Makanan Nanti Ada List Restoran Ataupun Tag Ways Yang Menyediakan Jasa Yang Kita Bisa Beli Secara Online Nanti Akan Ada Driver Yang Akan Pickup Pesanan Kita Menggunakan Kadang Sepeda Ataupun Bisa Menggunakan Mobil Nah Ini Teman Teman Bisa Cek Memang Harganya Biasanya Kalau teman Pesan Melalui Food Deliveries Harganya Sedikit Lebih Mahal Harga Makanannya Tapi Kadang Kadang Mereka Suka Menyediakan Diskaun Nah Kalau Mereka Pada Saat Diskaun Teman Teman Bisa Mendapat Harga Yang Cukup Murah Untuk Menggunakan Service Ini Teman Teman Bisa Cek 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 Mungkin Dari Sekarang Bisa Coba Di Download App Ini Kemudian Selanjutnya Transportation Jadi Seperti Tadi Juga Udah Dijelaskan Jadi Ada Transportation App Uber Uber Itu Sangat Sangat Terkenal Disini Dan Sangat Banyak Digunakan Tapi Sebetulnya Tadi Mas Sampai Sampaikan Juga Ada Satu Aplikasi Lagi Namanya Bolt Nah Untuk Aplikasi Ini Kalau Teman Teman Coba Download Itu Karena Mereka Masih Menyediakan Diskaun Sekitar 50% 40% Untuk Aplikasi Terutama Jadi Mungkin Teman Teman Bisa Coba Aplikasi Ini Memang Dia Mobilnya Gak Sebanyak Uber Tapi Kalau Misalnya Kita Jaraknya Dekat Gak Terlalu Jauh Dan Pas Untuk Transportasi Lain National Express Ini Bus Jadi Itu Bus Yang Hubungkan Banyak Kota Di UK Jadi Teman Teman Bisa Ke London Bisa Juga Ke Scotland Birmingham Menggunakan Bus National Express Ini Dan Memang Harganya Lebih Komis Dibanding Kalau Kita Naik Kereta Tapi Untuk Convenientnya Biasanya Naik Bus Itu Di UK Itu Pasti Lebih Lama Yang Perlu Teman Tengah Juga Disini Bus Bus Driver Sangat Patu Dengan Speed Limit Jadi Jarang Serang Speeding Dan Jadinya Itu Membuat Jadi Agak Lama Untuk Tergi Di Tempat Lain Menggunakan Bus Stagecoach Ini Tadi Adalah Apps Bus Yang Beroperasi Di Sekitar Bira Campus Dari Sana Teman Teman Bisa Melakukan Live Tracking Lokasi Bus Kemudian Ada Ya Seperti Umum Google Maps Sensitive Mapper Ini Untuk Teman Teman Mampas Saja Kemudian Trendline Ini Untuk Membeli Tiket Kereta Railcard Ini Yang Tadi Teman Teman Untuk Mendapatkan Diskaun Untuk Beli Tiket Kereta Online Shopping Sama Juga Teman Teman Seperti Di Indonesia Ada Berapa Apps Online Shopping Juga Mungkin Yang Paling Terkenal Amazon Teman 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 Beli Barang Second Ada Juga Aplikasi Yang Tersedia Disini Dan Juga Untuk Student Discount Teman Teman Bisa Juga Cek Seperti Uniday Student Beam Mereka Ada Kupon Kupon Terkentu Yang Teman Tuan Bisa Tunjukkan Di Shop Ataupun Online Shopping Untuk Menampilkan Discount Biasanya 10 Sampai 24 Next Mas Oke Kemudian Untuk Online Banking Seperti Tadi Sudah Jelaskan Digital Bank Tadi Kami Sebut Monzo Dan Revolut Ini Teman Santander Dan Starling Bank Ini Juga Bank Digital Bank Bank Latter Cukup Hanya Paspor Saja Jadi Teman Teman Bisa Membuka Setelah Teman Teman Sampai Jutri Oke Next Oke Untuk Entertainment Entertainment Dalam Pengertian Hiburan Yang Tersedia Di Manchester Secara General Untuk Bioskop Ada Disini Namanya View Dan Odeon Kemudian Ada Juga Ada Cine Award Dan Sebagainya Teman Teman Untuk Concert Renew Ada Yang Namanya Manchester Arena Bukan Teman Yang Tau Kejadian Manchester Bomb Arena Grande Itu Di Manchester Arena Kemudian Ada Auto Apollo The Ridge Manchester Academy Ini Lokasi Dekat Kampus Teman Teman Biasanya Ada GIT Atau Ada Event Dari Organisasi Kampus Itu Akan Di Di Sana Oke Next Oke Ini Untuk Event Event Yang Secara Enola Di Manchester Teman Teman Bisa Secara General Mungkin Untuk Mention Berapa Yang Terkenal Itu Sebenarnya Ada Satu Park Life Festival Ini Seperti Semacam Coachella Di Manchester Itu Teman 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 Ada Konser Musik Di Suatu Taman Sangat Besar Namanya Hiton Park Ada Banyak Stage Jadi Sebetulnya Manchester Ini Memang Lumayan Banyak Teman Teman Hiburannya Oke Next Oke Ini Kemudian Kami Coba Tampilkan Beberapa Tourist Attraction Mungkin Teman Teman Bisa Coba Untuk Cek Selama Di Sini Seperti Umumnya Kota Kota Besar Lain Di Dunia Teman 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 Kalau Mau Cari Chinese Food Ataupun Oriental Market Yang Sebetulnya Juga Banyak Menjual Bahan Makanan Dari Indonesia Seperti Mereka Menjual Indomie Kemudian Bumbu Instan Nasi Goreng Segala Macem Itu Di Chinatown Ini Kemudian Untuk Yang suka Sepak Bola Tentu saja Teman Teman Familiar Sama Etihad Old Trafford Untuk Etihad Old Trafford Lokasinya Cukup Jauh Teman Teman Dari Daerah Kampus Jadi Teman Teman Biasanya Kita Akan Kesalah Dengan Naik Bus Karena Kalau Untuk Jalan Kaki Kayaknya Agak Lumayan Jauh Kemudian Ada Berapa Yang Gratis Ada Berapa Yang Berbayar Taman Juga Sangat Banyak Pilihan Teman Teman Eton Park Kemudian Fletcher Mos Kemudian Untuk Arsitektur Yang Menarik Teman Teman Bisa Lihat Manchester Cathedral Art Gallery Kemudian Ada Juga John Highlands Library Library Yang Cukup Desainnya Sangat Menarik Teman 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 Bisa Coba Untuk Atres Atres Turis Ini Kalau Misalnya Teman Teman Sudah Sampai Di Manchester Oke Untuk Supermarket Selanjutnya Untuk Groceries Dan Food Itu Sangat Banyak Sekali Pilihan Di Manchester Teman Teman Bisa Cek Selama Di Sini Jadi Untuk Dimension Berapa Yang Cukup Ekonomis Dari Pilihan Ini Sebetulnya Lidl Dan Aldi Dan Asda Pun Cukup Ekonomis Teman Teman Jadi Teman Teman Bisa Lihat Bisa Perhatikan Nanti Selama Disini Biasanya Kalau Supermarket Yang Kurang Agak Besar Itu Harganya Jauh Lebih Murah Dibanding Minimarket Yang Mungkin Sama Seperti Indonesia Teman Teman Dan Disarankan Sebenarnya Kalau Teman Teman Melakukan Groceries Yang Besar Itu Teman Bisa Beli Di Supermarket Yang Ukurannya Besar Jadi Biasanya Lebih Ekonomis Asian Supermarket Ini Adalah Tempat Teman Teman Mencari Bumbu Asia Dan Bumbu Indonesia Banyak Tersedia Jadi Kalau Teman Teman Ada Yang Berencana Bawa Sangat Banyak Indomie Dan Bumbu Dari Indonesia Sebenarnya Saya Kurang Menyarankan Kecuali Kalau Teman Teman Butuh Sekali Yang Otentik Karena Indomie Sangat Gampang Sekali Dibeli Tapi Memang Indomie Disini Adalah Indomie Produksi Biasanya Dari Eropa Timur Ataupun Dari Afrika Jadi Rasanya Agak Beda Sedikit Tapi Kalau Untuk Teman Teman Yang Tidak Masalah Sebetulnya Ya Menurut saya Masih Oke Oke Aja Nah Kalau Untuk Bumbu Instan Sangat Banyak Sekali Produk Dari Malaysia Yang Kita Rasanya Mirip Sekali Dengan Masakan Indonesia Dan Ada Produk Impor Yang Dari Indonesia Langsung Seperti Kecap ABC Ada Disini Sambal ABC Ada Jadi Memang Membuat Teman Teman Over Baggage Karena Kadang Gak worth it Teman Membayar Extra Bagagenya Itu Dibanding Dengan Harga Disini Yang Memang Mungkin Lebih Mahal Jadi Seperti Itu Kemudian Shopping Center Ini Mall Ata Department Store Teman Teman Di Mal Itu Dikit Sekali Gak Bisa Dibanding Dengan Jakarta Mal Yang Paling Dernal Di Manchester Itu Namanya Adalah Arndale Itu Lokasinya Di City Center Sebetulnya Plaza Yang Cukup Kecil Dan Tidak Terlalu Besar Sekali Dan Ada Yang Namanya Trafford Center Sedikit Lebih Jauh Tapi Sedikit Lebih Besar Nah Kalau Untuk Depart Mestor Teman Teman Bisa Cek Selfridge Untuk Barang Barang Yang Lumayan Branded Park And Spencer Juga Ada Teman Teman Menjual Pakaian Dan Makanan Juga Dan Untuk Teman Teman Mencari Pakaian Yang Agak Ekonomis Teman Teman Bisa Mengecek Di Primark Namanya Oke Next Oke Untuk Restoran Mungkin Untuk Di Name View Aja Teman Teman Nanti Mungkin Bisa Lihat Jadi Jadi Sebenarnya Di Manchester Ini Banyak Sekali Pilihan Makanan Dan Juga Teman Teman Tidak Perlu Khawatir Untuk Mencari Produk Halal Itu Di Manchester Itu Banyak Sekali Jadi Jamin Atau Tidak Dan Juga Kalau Teman Masih Ragu Mungkin Bisa Ada Juga Groceries Yang Memang Dia Menyediakan Khusus Untuk Barang Barang Halo Saja Jadi Teman Teman Nanti Bisa Mengecek Di Manchester Dan Teman Teman Tidak Perkhawatir Untuk Soal Hal Ini Oke Next Oke Sekarang Kita Masuk Ke Quiz Time Saya Serahkan Ke Alicia Dan Terima 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 Kasih Banyak Mas Johan Dan Juga Irsan Sangat Banyak Sekali Informasi Yang Sangat Sangat Berguna Untuk Teman Teman Yang Akan Intek Di Manchester Baik Tahun Ini Maupun Selanjutnya Nah Kita Akan Ada Quiz Dan Teman Teman Nanti Quiznya Berhadiah Voucher Belanja Untuk Orang Pemenang Tapi Sebelum Itu Kita Akan Ada Sedikit Informasi Dari Teman Teman Indosok Mungkin Disini Mas Nathanael Yovah Udah Ada Belum Ya Baik Sebelum Quiz Kita Akan Langsung Dengar Presentasi Dari Mas Nathanael Yovah Silahkan Untuk Dimulai Presentasinya Waktu Di Tempat Dipersilahkan Bisa Lihat Slide Bisa Bisa Oke Hai Semua First of all Let me Introduce Myself Nama Gue Nathan And Today I'll Be Explaining About MCR Indosok Oke So What is MCR Indosok MCR Indosok Itu Departemen Baru Dibuat Oleh PPGM Tujuannya Itu Together Undergraduates Together Jadi MCR Indosok Ini Sendiri Baru Dibuat Februari 2022 Ini Dan Tujuan Departemen Ini Adalah Untuk Mempersatukan Undergraduates Which Is Anak-anak Tahun Pertama Kedua Dan Ketiga Untuk Lebih Kompak Nah MCR Indosok Sendiri Juga We have Our own WhatsApp Group Chat Kalau Untuk Di Grup MCR Indosok WhatsApp Ini Biasanya Kita Untuk Update Update Events Regarding Events MCR Indosok Sendiri And Juga Kalau Ada Yang Mau Nanya Nanya Juga Bisa Si Kayak You Can See Here Ini Past Past Event Kita When We Went To PPGM We Also Have Our Own Instagram Account Where Kita Sering Post Updates Regarding Both PPGM Event And Our Own MCR Indosok Event Nah Before This Can We Talk About MCR Indosok Having WhatsApp Group Can And Kalau You Can Join You Can Contact Us Through Our Instagram And Matthew And I Will Add You Guys To Or You Can Also Personally What Me And I Add You To The Group I Put My Number Below Right Here Our Past Events Is We Have One Past Events Which We Hosted And We Attended As Well Such As Any Oriental Ball Hosted By The Abacus Society And Then We Attended Starry Night Boat Party Hosted By PPA United Kingdom And Our Latest Event Was The End Of Exams Party Hosted By Chrome Events If You Want To Past Events And Foto Foto Can Check On Instagram Okay So What's Next For MCR Indosoft Since It's A New Start Of The Academic Year There's This Thing Called Freshers Week In The UK So So Freshers Week That It's Periode Minggu Pertama Dan Kedua Pas Orientation Week Dimana Biasa Orang Kenal Orang Baru Dan Biasanya Banyak Event Yang Di Host By Many Societies And The Unit Itself Contohnya Biasa UOM University Of Manchester Sendiri Bakal Ada Event Atau Lebih Kayak Bazar Si Mereka Showcase Banyak Society Yang Mungkin Kalian Mau Ikut Atau Join Kayak Misalnya Ada Skydiving Society And For This Year MC Erndosok Sendiri Juga Punya Our Own Event Which We Are Gonna Make Nah Kita Bakal Ada Indonesia Freshers Week Event It's Going To be Hosted On The Third Week Of September During Freshers Week So Make Share Kalau Undergraduate Anak Tahun Kedua Ketiga Yang Baru Mau Dateng Ya Make Sure To Arrive Before This So You Can Attain Our Event Nah Untuk Event Ini Itu Planning Kita Bakal Ada Lunch Atau Dinner Bareng Bareng After That We'll Do Several Activities Together And Jadi Kita Semua Bisa Warm Up And Kenal Satu Main Dulu Habis Itu Kita Bakal Ada Lanjut Ke Freshers Party Event Party Yang Mana Antar Bakal Dikabarin Lagi Nah Tapi Untuk Acara Lanjut Party Event Ini Khusus 18 Ke Atas Jadi Untuk Yang 18 Ke Bawah Bisa Join Lunch And Dinner And After Activities Aja Buat Detail Lebih Lanjut Ntar Kita Bakal Share Lagi Di Instagram Kita And WhatsApp Group As Well Oke Ada Ada I Saya 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 Setahun Kemana Pas Kemudian Manchester Banget Kayak Research As Well Sampai Nyari Banyak Aplikasi Kayak Unify Dan Lain Lain Lah To Connect With Other Students Nah Something To Be Careful About Itu Mungkin Banyak Promosi Promosi Yang Some You May Have Seen Pake Catch Freeze Kayak Sold Soon Atau Biggest Manchester Event Mereka Jual Tiket Sampai 30 Pound Bahkan Sampai 40 Pound Saya Bukan Mereka Scam Terlalu Percaya With Their Ads Aja Sih Karena During Freshers Week Itu Bakal Banyak Event Banget Not By The Indonesian Society Itself And Not Just Parties So Ya Gak Usah Terlalu Percaya Gini Gini Yang I think That's It Thank you Oke Thank you Nathan Mungkin Biar Mempercepat Waktu Ya Karena Ini Di Indonesia Sendiri Sudah Jam Setengah Sembilan Hampir Setengah Sembilan Dan Mungkin Teman-teman Di Indonesia Timur Dan Tengah Juga Udah Lebih Malam Lagi Kita Langsung Aja Ke Quiz Oh Ya Untuk Teman-teman Yang Memiliki Pertanyaan Nanti Setelah Quiz Kita Akan Ada Q&A Teman-teman Bisa Mulai Untuk Melis Pertanyaannya Di kolom Chat Di Zoom Atau Dari Link Slido Yang Sudah Dibagikan Selama Satu Minggu Terakhir Di Grup Manchester Silahkan Di List Pertanyaan Di Sana Nanti Teman-teman Di Sini Baik Teman-teman Dari Public Services Ataupun Dari Teman-teman Manchester Yang Juga Sekarang Ada Di Zoom Ini Akan Membantu Menjawab Pertanyaan Teman-teman Sekalian Jadi Selanjutnya Alisha Sudah Siap Iya Sudah Oke Selanjutnya Adalah Kuis Yang Akan Dipandu Oleh Alisha Nanti Diingatkan Lagi Akan Ada Pemenang Untuk Dua Orang Pemenang Dari Kuis Ini Dan Akan Mendapatkan Voucher Belanja Yang Bisa Digunakan Untuk Belanja Di Manchester Waktu Dan Tepat Untuk Alisha Dipersilahkan Oke Thank you Mbak Indah Thank you Juga Untuk Presentasinya Sekarang Untuk Mulai Untuk Ikut Quiznya Ini Bisa Di Google Slido Dotcom Dan Nanti Ada Pilihan Untuk Join Room Tinggal Dikopi Aja Ini Nomernya Yang Udah Ada Di Layar Jadi Sebelum Kita Mulai Quiznya Aku Tunggu Dulu Ya Untuk Semuanya Untuk Join Pake HP Boleh Pake laptop Boleh Ini Quiznya Untuk Untuk Apa Istilahnya Fun Sedikit Aja lah Kan tadi Udah Belajar Banyak Tentang Apa Aja Yang Ada Di Manchester Terus Apa Aja Yang Harus Disiapin Di Sebelum Datang Kesini Ok ok Bagaimana boleh di chat teman-teman kalau sudah masuk atau belum? Terima kasih. Oke, ini sudah ada 10, 11. Ayo ikut biar bisa dapat voucher, shopping lumayan loh. Oke, kalau sudah masuk ke 40, kita langsung mulai. Oke, nanti pertanyaan-pertanyaannya isinya general questions tentang general trivia tentang Manchester, tapi juga ada sedikit revisi material dari yang tadi sudah disampaikan sama Kak Irsan, sama Kak Yohan. Oke, jangan khawatir nanti di HP masing-masing juga ada tulisan pertanyaannya kok. Oke, kita langsung mulai ya. Oke, pertanyaan yang pertama. What luxury car brand has its roots in Manchester? Oke. Locked loading sekarang. Iya, dan jawabannya itu Rolls Royce. 46 persen, lumayan, lumayan. Selanjutnya ya. Ayo ini tadi. Oke. Oke. Aku lock. Sebentar lagi. Iya, betul. Tapi ini masih ada yang salah loh tadi. Confirmation of acceptance for study. Sangat penting sebelum datang ke Manchester ya teman-teman. Oke, how many Nobel Prize winners does the University of Manchester boast? Jadi, berapa banyak sih Nobel Prize yang istilahnya origin-nya atau discovery-nya itu di award ke University of Manchester? Oke. 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 wing. Oke. boiling. iya jawaban yang benar itu 25 25 lumayan ya aku juga sebenarnya kaget ternyata ada banyak banget pertanyaan selanjutnya berapa harga untuk menginspirasi dengan GP? GP tadi yang dibawain sama Kak Yohan GP itu general practitioner berapa sih harga untuk menginspirasi sama GP? terima kasih terima kasih yang benar itu gratis jadi jangan khawatir semuanya teman-teman untuk register aja itu gratis oke what popular full English breakfast item originated in Manchester? kalau ada yang gak tau full English itu English itu semacam kayak I guess dish dan yang sangat populer di English oke jawabannya itu black pudding aku sendiri gak terlalu suka black pudding tapi itu kayak semacam sosis yang dipotong-potong terus digoreng patut dicoba tapi mungkin it's not for everyone oke selanjutnya what do I need to register with a GP? perlu apa sih buat register with a GP? terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke masih ada yang ngejawab ya? oke Oke, sekarang kita log. Jawabannya is none of the above. Jadi, sebetulnya untuk register aja, nggak perlu proof of address atau NHS number, atau bahkan nggak perlu ID. Tapi, disarankan membawa semacam kartu identifikasi kalau perlu. Tapi, sebetulnya nggak harus punya. Oke, tanyaan selanjutnya. Iain Kurdish was the lead singer of a band from Manchester. What band is he in? Ini yang fans. Musik, musik. Bicara n даль. We'll be looking back. Bob Giang. Kiinnen. We'll be looking back. Oke, jawabannya is Joy Division. Oke. Bagus lah, ada banyak yang tahu. Aku sendiri nggak tahu tadinya. Taunya Oasis. Pasti, tapi banyak yang dengerin Oasis di sini. Oke, next. If you tested positive for COVID, where do you report your results? Kalau misalnya kita positif, lapornya di mana sih? Karena ya, kebijakan yang, kebijakannya kan harusnya kita nge-report. Tapi, reportnya ke mana? Oke. Oke, jawabannya itu dua-duanya. Yang tadi udah di-mention itu kan kita harus lapor diri ke KBRI, dan mereka juga merekomendasikan, kalau misalnya kita tes positif untuk COVID, juga untuk dilaporkan ke KBRI. Oke, next. Which animal is the symbol of Greater Manchester? Mungkin beberapa orang pernah ngeliat, entah itu di halaman-halaman PPIGM, atau mungkin dari news, atau lain-lain media, tapi apa sih simbol atau hewan yang menimbulkan Greater Manchester? Oke. Oke. Sorry, ini aku agak cepetin ya, karena gitu, nggak mau terlalu lama, biar bisa ada waktu untuk Q&A. Worker B. Pasti udah, ya, 91 persen, pasti udah banyak yang tahu, atau bahkan, atau setidaknya udah pernah ngeliat deh di halaman PPI. Selalu ada lebah. Oke, next one. Which modern technology device was invented in Manchester? Ini kayaknya pasti banyak yang nggak tahu. Oke. Oke, iya, jawabannya computer. Oh, ternyata banyak yang tahu. Keren, keren, keren. Sip, next one. What is a quid? Ini bukan pertanyaan tentang Manchester juga sih, tapi, ya, mungkin, ya, useful knowledge untuk kita semua yang mau ke UK. Iya, jawabannya is one pound. Jadi, kalau dengar orang ngomong 25 quid, atau two quid, itu sebenarnya quid itu cuma slang lain untuk pound. Oke. Which drink that is of mix of fruits, herbs, and spices was created in Manchester? Oke. Oke, jawabannya. Hmm, nggak ada yang paling besar, tapi... Nah, yang... Oke. Iya, jawabannya is Vimto. Dan, actually, fun fact juga, di deket, atau sebelum Manchester Piccadilly, train station Manchester Piccadilly, ada botol Vimto yang gede banget di semacam park gitu. Jadi, nanti buat teman-teman yang lagi jalan-jalan mau ke Manchester Piccadilly, atau di sekitar area itu, coba lihat Vimto. itu dari Manchester, asli Manchester. Speaking of train stations, which train station is the closest station to the University of Manchester Campus Grounds? Ini nggak di-mention sih tadi, di... apa, di booklet-nya, booklet pre-departure-nya, tapi ini menurut aku useful knowledge deh, buat teman-teman yang mungkin pengen cari habis kelas, langsung mau ke train station. Ya. Ya. it's Manchester Oxford Road. Banyak orang mungkin mirahnya Piccadilly, Piccadilly juga deket sih, tapi yang paling deket itu sebetulnya Manchester Oxford Road. Manchester Victoria lebih deket ke Piccadilly Gardens, yaitu di city center. Okay. Which famous Mancunian wrote A Clockwork Orange? Mungkin juga ada yang udah pernah lihat filmnya. ya. Okay, jawabanya is Anthony Burgess. Betul. Lastly, dan ini kayaknya pertanyaan yang paling penting sebetulnya. Which is the better football team? Manchester United atau Manchester City? Aku mau lihat, ini lebih banyak United fans atau City fans? Wah, United. United menang. Oke. oke. It's neither. Tapi aku cuma pengen lihat aja dari teman-teman semua di sini fans United atau fans City. Anyway, itu aja quiznya. Sekarang kita coba lihat yang pemenang nomor satu adalah Saurin. Oke. Kak Saurin, congrats. Nomor satu, you are the winner. Di nomor dua ada Alanshan Julio Sutanto dan di nomor tiga ada Novia Magda. everyone, thank you so much for playing. Untuk Kak Saurin bisa message aku directly di apa, bisa message aku directly di Zoom ya. Oke, boleh Mbak Indah? di take over lagi. Oke, thank you Alisha. Ya, jadi ada dua pemenang ya untuk yang kita akan kasih hadiah. Jadi, tadi Kak Saurin sama yang kedua, siapa namanya Alisha? Itu bisa message langsung. Alanshan Julio Sutanto. Ya, dua orang itu silahkan message ke Alisha langsung, nanti proses pembagian hadiahnya akan diinfokan oleh Alisha melalui personal chat ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita akan ada Q&A dan seminggu yang lalu kita sudah mencoba untuk share link Slido untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman tanyakan ke kita dan kita akan bahas hari ini tapi kalau misalkan ada teman-teman yang belum sempat untuk memberikan pertanyaan itu nanti bisa juga diklik di link chatnya atau bisa raise hand langsung dan ditanyakan di forum ini. Pertama, mungkin kita akan bahas pertanyaan yang ada di Slido ya. Nanti teman-teman Mas Irsan, kemudian Mas Johan atau teman-teman Public Services dan juga teman-teman Manchester yang sekarang sudah ada di Zoom meeting ini nanti bisa dibantu jawab karena kan mungkin ada beberapa pengalaman yang tadi mungkin sudah di-mention tapi mungkin ada juga yang belum terinfokan jadi nanti silahkan di-share kalau misalkan ada yang ingin di-share silahkan raise hand nanti akan dibantu untuk dijawab gitu. Nah, Mas Fred mungkin bisa dibantu untuk share link ke Lido-nya atau saya? Halo, Mas Fred. Kayaknya Mbak Indah karena aku lagi share secara screen dan ya-ya oke, saya saya akan coba share link slide-nya aku share aja mumpung aku udah kebukaan oh ya-ya oke thanks Alicia oke ya dari yang paling lama dulu kan ya oke atau yang belum terjawab aja karena kan beberapa justru sudah terjawab ya yang lama dari yang recent aja kali ya nanti yang kita tinggal bahas ulang ya ini yang paling recent di bawah oke yang pertama apakah sinyal dan fitur O2 sebagai provider seluler bagus atau ada rekomendasi lain untuk seluler mungkin nanti teman-teman yang lain bisa share juga ya kalau saya sendiri nggak pakai O2 jadi kurang tahu juga apakah dia dibandingkan dengan provider lain itu jauh lebih bagus atau nggak tapi kalau melihat apa namanya pengalaman dari teman-teman itu juga terkadang tergantung dengan lokasi tempat tinggalnya dimana gitu karena kadang-kadang di beberapa tempat hanya provider tertentu yang lebih bagus dibandingkan provider yang lain gitu tapi mungkin teman-teman yang lain bisa bantu share Mas Johan atau Mas Irsan aku boleh tambahin Mbak Indah bukan mau nyebutin bukan mau promote merek ya cuman aku sendiri pakai Foxy nih nah Foxy itu lumayan unik itu free social media paketnya murah dan kadang ada price draw price draw tiap bulan gitu kalau nonton cinema dapat harga diskon terus kalau kalian refer orang bisa dapat Amazon gift card gitu might want to look into that Foxy V-O-X-I tulisannya mudah-mudahan membantu itu aja sih oke thank you Raka mungkin teman-teman yang lain ada yang mau share juga provider yang dipakai dan kelebihannya apa atau ada promo-promo lain yang juga mungkin ingin diinfokan ke teman-teman yang akan intake ini mungkin nambahin aja Mbak Indah sebetulnya tadi saya udah bilang sih saya kan pakai Laika Mobile sebenarnya kalau secara sinyal itu sebenarnya agak kurang oke tapi memang konfiniennya adalah karena kita bisa beli dari VFS Jakarta jadi istilahnya kita tuh gak ada waiting time gitu bahwa kita kehilangan sinyal sama sekali gitu nanti pada saat di airport nah enaknya di UK ini adalah sebetulnya teman-teman bisa menggunakan nomor yang sama itu untuk ditransfer ke any mobile provider jadi saya ada teman juga yang tadi yang menggunakan provider A itu bisa request secara free setelah saya nanti untuk ke provider nomor yang lain tapi memang nanti di nomor yang lain terus aja harus beli paketnya ya gitu jadi sebetulnya kalau untuk provider kalau di UK bisa lebih fleksibel teman-teman bisa coba-coba juga sih kebetulan kalau untuk O2 karena saya gak pakai saya juga belum tahu tapi memang yang kalau saya bagus itu ya O2 Vodafone kemudian IE juga bagus oke mau nambahin nambahin dikit kali ya jadi kalau misalnya provider sih tadi udah disebutin ya tapi teman-teman kalau misalnya mau belinya dari Indonesia itu bisa jadi banyak beberapa provider yang dijual via e-commerce kayak Tokopedia atau Shopee gitu ada jual kayak Gifgaf Laika atau apa itu yang bisa dibeli melalui e-commerce di Indonesia jadi teman-teman begitu nyampe sini gak perlu nunggu waktu lagi buat memiliki SIM card gitu sih iya thank you Raka Mas Johan dan juga Irsan kita mungkin langsung lanjut pertanyaan selanjutnya aja ya karena semoga tadi udah menjawab pertanyaannya yang kedua adalah apa perlu membuat rekening di UK Bang apa yang direkomendasikan dan fiturnya apa saja dan biayanya berapa ini aku kurang familiar sepertinya karena aku gak pake saya hanya pake bank digital di UK gak pake bank konvensional mungkin teman-teman bisa share kalau menurutku tergantung kebutuhannya apa karena selama 6 bulan pertama di UK aku pake Monzo dan menurutku sendiri sih Monzo lumayan bagus selain bisa cashless tapi mereka juga partner sama WISE jadi tadi di mention kalau misalnya mau transfer secara internasional pake WISE itu bagus dan Monzo salah satu partner mereka dan itu aja cukup sih kalau buat aku sendiri tapi kalau misalnya ke depannya mau stay di Inggris lebih lama atau mungkin perlu overdraft dan lain-lain lebih baik bersama bank-bank yang 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 lebih konvensional kayak kalau aku sendiri pake Northwest tapi kalau misalnya pertanyaannya kayak bank apa yang direkomendasikan itu tergantung yang dicari sih tapi kalau aku sendiri pake Northwest terus aku tau beberapa temanku teman-teman pake Barclays sama Lloyds itu yang bagus juga kalau masalah biaya berapa ada beda-beda tapi kalau di Northwest sendiri untuk buat standar account gak ada charge-nya sama sekali mau nambahin kali ya ya jadi mungkin buat teman-teman yang studinya under scholarship biasanya kita kan di transfer dari pihak scholarship-nya ke rekening kita nah ada beberapa kasus di tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan bank digital itu ada permasalahan di masa transfernya oleh karena itu sangat disarankan untuk membuka bank konvensional untuk meminimalisir adanya trouble ketika ada transfer jadi banyak teman-teman disini yang buka bank konvensional seperti yang disebutkan Alicia tadi seperti Lloyds Barclays dan lain-lain kurang lebih seperti itu tapi untuk biayanya kita free oke thank you Irsan dan Alicia mungkin ada lagi teman-teman yang mau nambahin terkait dengan bank account untuk di UK kayaknya lanjut ke pertanyaan selanjutnya deh soalnya ini ada lumayan banyak pertanyaannya baik selanjutnya adalah terkait dengan berapa bill sebulanan untuk private accommodation kalau saya bilang ini sangat tergantung dengan apa ya untuk rumahnya sendiri ukuran rumahnya sendiri dan berapa orang yang akan tinggal di dalam akomodasi itu dan juga apa namanya rating rumahnya karena kadang-kadang kan kalau rumahnya yang lebih lama insulasinya dia udah udah lumayan kurang bagus gitu jadi sehingga kayak terkait dengan heater dan lain-lain itu juga berpengaruh jadi bayar billsnya kemungkinan juga lebih mahal dibandingkan yang lain terus selanjutnya apa tips untuk mencari akomodasi yang membawa keluarga sebenarnya tadi ini udah dibahas juga ya sama Irsan eh sama Mas Johan atau Irsan tips untuk membawa akomodasi itu lebih paling penting itu adalah terkait dengan accessibility karena kan untuk membawa keluarga itu kadang-kadang mungkin ada anaknya yang perlu disekolahkan jadi usahakan untuk mencari akomodasi yang lokasinya itu juga dekat dengan lokasi sekolahnya anak atau kemudian kebutuhan untuk menggunakan alat transportasi seperti bis atau yang lainnya gitu mungkin teman-teman disini yang membawa keluarga atau yang punya tips lain tentang akomodasi bisa di-share juga oke nggak ada kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya sebentar yang mana ya Alisha apakah di PPIGM ada divisi perumahan yang bisa membantu cari akomodasi dan viewing sebenarnya ini bukan membantu untuk mencarikan perumahan ya tapi lebih ke membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan mencari perumahan atau kita bisa juga menyediakan viewing untuk teman-teman yang mencari rumah gitu tapi kalau untuk mencarikan sendiri kita mungkin belum bisa ya jadi teman-teman yang mencari kita akan bantu viewingnya atau misalkan memberikan saran-saran terkait dengan akomodasi yang teman-teman sudah coba untuk cari gitu nah nanti di akhir sesi ini kita akan infokan juga bagaimana mekanisme terkait dengan viewing dan juga apa namanya buklet terkait dengan info-info terkait dengan akomodasi yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Irsan dan juga Johan gitu selanjutnya adalah apa aktivitas pada kegiatan new student induction apakah berlangsung satu minggu atau satu hari aja biasanya jadi kebetulan waktu tahun lalu saya nggak ikut student induction mungkin teman-teman yang ikut student induction bisa dibantu diinfokan kegiatannya apa aja dan berlangsung seperti apa aku boleh sih tambahin oh Alisa eh nggak apa-apa hebat aja boleh-boleh hebat it's okay it's okay oke oke aku dulu deh jadi kurang lebih itu kayak semingguan gitu dan tapi nggak kayak compulsory untuk semuanya dateng kalau biasanya aku waktu itu masih online ya nggak tau kalau misalnya tahun ini kan kemungkinan agak offline jadi waktu itu kayak hybrid jadi ada beberapa kegiatan yang on campus kayak campus tour terus library tour dan kegiatan kayak social event lainnya kalian bisa register ada karena ada yang beberapa yang SPP ada beberapa juga yang langsung bisa datang gitu aja jadi tapi nggak kayak seminggu full gitu tergantung kayak kegiatan yang kalian pilih itu dari aku sih mungkin dari Alisa bisa nambahin jadi kalau kemarin kebetulan aku on campus udah di kampus ada banyak kalau menurutku ada banyak sih aktivitas yang bisa dilakukan on campus yang mereka provide selain tour-tour lain tapi juga kalau kemarin kita dapat wristband bisa beli wristband dan wristband itu memberi akses ke yang physical-physical activity entah itu touring atau mungkin kemarin juga ada beberapa show ada music performance aku recommend sih personally aku recommend dan kalau misalnya teman-teman apalagi yang undergrad apalagi yang undergrad bisa datang langsung di Manchester untuk Freshers Week I highly recommend karena selain bisa ketemu banyak orang eh sorry selain bisa banyak aktivitas dan melihat kampus secara langsung tapi juga bisa ketemu banyak orang terus spesifik untuk teman-teman Indonesia juga di Student Union ada yang namanya International Society itu aku highly recommend juga kurang lebih gitu sih Freshers Week oke thank you hebat dan juga Alicia selanjutnya karena waktunya juga cukup singkat jadi kita akan agak cepat aja nanti kalau misalkan nanti semua pertanyaan dan juga jawaban dari teman-teman itu nanti akan kita share termasuk di dalam slide yang akan kita bagikan dan juga nanti kita akan bagikan booklet dan juga rekaman dari kegiatan ini akan ada di Youtubenya PPIGM jadi teman-teman jangan khawatir kita akan coba lebih cepat ya selanjutnya adalah malam kak mau bertanya kalau untuk UK Garanto untuk kamu akomodasi apakah ada fasilitasnya dari PPGM atau kampus nah setahu saya dari kampus itu nggak ada dan karena dulu tahun lalu tapi semoga tahun ini udah ada ya tahun lalu kita coba untuk tanya itu nggak ada terus dari PPGM tentunya juga nggak ada jadi untuk UK Garanto itu memang biasanya di provide oleh private company yang bisa digunakan oleh teman-teman gitu kalau dari kampus sendiri tau saya nggak ada tapi mungkin teman-teman ada info update lain yang tau oke mungkin saya tambahin sedikit untuk masalah UK Garanto ini sebetulnya bukan fasilitas tapi kalau misalnya teman-teman apply university accommodation kita udah nggak perlu bayar lagi jadi sudah entah sudah all in ataupun memang sudah di consider di sana dan juga sebetulnya ada satu website yang teman-teman bisa gunakan namanya Manchester Student Homes disana sangat banyak sekali provider area perumahan yang sebetulnya tidak mewajibkan oleh tidak mewajibkan adanya UK Garanto itu juga kalau misalnya teman-teman nanti sudah di sini ada kantornya juga di Student Union jadi mungkin teman-teman bisa saya tanya juga nanti di sana kalau misalnya memang nanti masih mencari sampai di sini tapi kalau misalnya untuk menyediakan langsung itu rata-rata private betul rata internet harus ada biayanya lagi oke thank you Johan selanjutnya kita pertanyaan selanjutnya adalah apa kelebihan dan kekurangan dari Unif Accommodation maupun Private Accommodation tadi sudah dibahas juga sama Johan kelebihan dan kekurangannya kalau Unif Accommodation itu karena mereka terafiliasi dengan kampus jadi kemungkinan bisa lebih aman dan billsnya juga sudah sudah barengan dengan apa namanya pembayaran yang dibayarkan setiap bulannya dan juga biasanya untuk international student itu kampus itu menggaranti apa namanya mereka bisa dapetin tempat di Unif Accommodation gitu dibandingkan di Private Accommodation itu selanjutnya ada aku mau sentan aku mau nge-add juga kalau dari pengalaman sendiri Unif Accommodation dan Private untuk undergrad di Unif Accommodation itu lebih mirip kayak apa sih asrama juga jadi kita bisa sosialisasi itu lebih banyak orang jadi saya akan bilang itu salah satu kayak kelebihan dari Unif Accommodation oke boleh lanjut oke thank you Alicia selanjutnya apakah ada penyewaan sepeda dari kampus Unif Manchester misalnya iya apakah berbayar atau gratis ini maksudnya penyewaan untuk jangka panjang atau yang bisa disewa satu dua kali ya kalau di kampus kalau officially dari kampus sendiri setahu saya nggak ada tapi di sekitaran kampus itu ada sepeda-sepeda yang bisa di rent setiap hari itu menggunakan apps gitu nah nanti teman-teman yang lain ada info yang lebih lengkap terkait dengan penyewaan sepeda ini itu pakai app jadi hitungannya per menit kita ada banyak station-station sepeda-sepeda yang bisa dipakai di jalanan kampus dan juga I think beberapa di city center tapi itu fungsinya bukan dari university ya itu dari Manchester government-nya sendiri tapi ada aplikasinya kok oke selanjutnya adalah kami memperoleh pandangan mengenai akomodasi berupa apartemen namun landlord memerlukan UK guarantor sedangkan kami tidak punya relasi di sana monhon arahannya sebenarnya ini pertanyaannya mirip ya dari yang tadi mungkin coba di nego dulu ke landlordnya kalau misalkan tidak pakai UK guarantor gimana gimana ya saya juga bingung sih kalau untuk apa namanya memberikan advice terkait dengan UK guarantor ini gitu karena dari teman-teman PPI sendiri mungkin juga tidak bisa untuk menjadi guarantornya gitu mungkin teman-teman yang lain ada info lain yang bisa di-share ke Irsan atau Johan mungkin setahu saya untuk UK guarantor ini memang sifatnya adalah kita memerlukan orang yang istilahnya punya penghasilan dan sudah menetap cukup lama di UK jadi memang ada kriteria khususnya gitu teman-teman jadi memang sebetulnya itu adalah kendala yang dialami dari tahun ke tahun bahwa ada berapa apartemen yang membutuhkan itu nah caranya betul kata Mbak Indah tadi coba dinegosiasi dulu biasanya mereka akan mau tanpa gerantor itu kalau kita membayarnya lebih jangka panjang gitu tapi memang kalau misalnya ada kendala di sana sebetulnya ya memang mau gak mau kita harus lihat opsi lain teman-teman karena memang itu ya kendala kita sebagai international student gitu sih udah oke thank you Johan selanjutnya adalah berapa rata-rata biaya hidup di Manchester ini sangat tergantung dengan gaya hidup teman-teman di Manchester tapi dari website di University of Manchester sendiri itu udah ada diberikan gambarannya terkait dengan biaya hidup itu tapi terkait dengan pengeluaran setiap bulannya tentunya itu sangat bergantung dengan teman-teman sendiri gitu selanjutnya ini tadi udah apakah sinyal O2 perlu membuat ini aku lagi sekolah yang pertama itu tips komunikasi sama kampus untuk isuan chas kira-kira apa ya ini mungkin teman-teman yang lain bisa share karena saya juga kebetulan pengalamannya adalah untuk mendapatkan chas ini cukup lama dan cukup mepet di bulan-bulan akhir jadi mungkin teman-teman yang lain yang sudah dapat chasnya lebih dulu ada tipsnya rata-rata emang sama kayak sistem mereka kalau email itu emang lumayan lama tapi kayak do follow up ke satu yang khasnya itu atau satunya lagi ke departemen email departemennya kalian biasanya email departemen itu lebih cepat karena dia kayak lebih manage dari departemen kalian dibandingkan kayak yang admin UAMnya karena dia bakal manage kayak semuanya gitu so follow up aja follow up sih biasanya kalau lagi reme-reme kayak gini bakal dibalasnya 3-5 hari kerja jadi kayak bersabar aja tapi bakalan kayak keluar kok kayak cash aku tuh aku baru dapat chasnya itu di bulan Agustus dan masih keburu untuk buat visa dan berangkat di September gitu jadi good luck buat teman-teman ya ada teman-teman yang lain yang mau share kebetulan gak pake cash oh oke oke thank you hebat selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya jika worst case menjelang berangkat masih belum mendapat akomodasi karena membawa keluarga selesai temui flight yang cocok jadi booking hotel dulu apakah dimungkinkan ya ini mungkin salah satu opsi juga ya karena beberapa teman-teman juga sebelumnya yang belum mendapatkan akomodasi itu ada juga yang tinggal di hotel dulu kemudian apa namanya secure akomodasinya disini tapi mungkin perlu di consider juga terkait biaya juga ya karena kan kalau misalkan kita berangkat dari Indo dan belum mendapatkan akomodasi dan juga tinggal di hotel dulu kita belum tentu mendapatkan akomodasinya itu bisa secepat itu tapi kalau saran dari kami kalau memang masih memungkinkan untuk mendapatkan akomodasi coba cari lagi aja dulu karena tinggal di hotel dengan waktu yang cukup lama juga mungkin biayanya juga lebih mahal gitu selanjutnya mau tanya untuk elektronik lebih murah beli di Indo atau Manchester pikirnya kalau beli di Manchester maksudnya bisa lebih mudah kalau perlu urus garansi saya gak ada pengalaman terkait dengan beli gadget di Manchester mungkin teman-teman lain yang sudah mengalami keduanya atau sudah pernah beli gadget di Manchester bisa share untuk gadget mungkin prefer buat beli di Indonesia karena harganya relatif lebih murah dibandingkan di sini itu kalau menurut pengalaman saya terus juga kalau misalnya garansi jadi kalau misalnya beli di Indonesia mending belinya yang garansi internasional nanti apabila ada problem di Manchester nanti itu bisa diklaimkan ke service center resmi yang di sini oke kalau boleh nambah juga kemarin aku kebetulan beli karena kecopet HP sih sebetulnya di Manchester tapi kebetulan beli iPhone lagi kalau misalnya mau nyari handphone atau mungkin Macbook kalau laptop lain aku kurang tahu ada namanya Backmarket backmarket.com atau .co.uk itu mereka jual refurbished jadi yang sebenarnya entah second atau mungkin yang dibetulin lagi jadi kalau menurutku itu harganya juga lebih terjangkau tapi kalau yang masalah gadget baru atau laptop baru kurang tahu oke thank you Alisa semoga jawabannya membantu ya teman-teman selanjutnya kita pertanyaan soalnya untuk pembayaran tuition fee itu biasanya paling lambat kapan ya terus harus berlangsung full atau enggak kalau mau dicicil bisa berapa kali nah ini mungkin untuk teman-teman yang non-schoolership bisa share terkait dengan pembayaran tuition fee dan juga mekanismenya seperti apa aku enggak tahu kalau misalnya bisa digital atau enggak tapi biasanya itu biasanya kita masih bisa bayar di September gitu sebelum kita masuk dan lebih mudah kalau misalnya kalian pakai kayak misalnya waktu itu aku bayar pakai SSBC itu biasanya kayak langsung direct ke jadi UAM itu ada third party integration untuk pembayarannya jadi lebih mudah untuk verifikasinya ada juga sebenarnya opsi bank transfer karena again kalau bank transfer pastinya butuh verifikasi yang jauh lebih lama biasanya kayak semingguan gitu ada juga biasanya waktu itu kemarin ada yang nanya apakah pas buat visa itu aku harus kayak udah bayar tuition fee dulu sebenarnya itu juga enggak apa-apa karena kan nanti kalian ada kayak financial statement juga yang ada beberapa sekian tujuan financial statement itu ya untuk kayak berhenti kalian tuh bisa bayar tuition fee-nya gitu kan tapi kalau misalnya udah bayar tapi case-nya kayak aku waktu itu udah bayar tapi keburu submit visanya jadi tapi tampilin aja kayak email kalau bahwa kalian tuh udah bayar tuition fee-nya pas saat pembuatan visa seperti itu sih semoga membantu iya terima kasih banyak hebat mungkin teman-teman yang lain mungkin ada info yang mau di-share juga terkait dengan tuition fee ini kalau enggak ada kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya apakah recording pribadi akan di-share iya nanti recording-nya itu akan kita share di youtube-nya PPIGM dan juga Q&A-nya itu akan kita inputkan di slide dan juga buklet yang akan diseberluaskan gitu pertanyaan selanjutnya Alicia bisa scroll ke bawah lagi ini pertanyaan sama kayak yang tadi tapi jawabannya intinya itu tergantung dengan lifestyle teman-teman masing-masing dan juga mungkin bisa refer ke apa namanya website di University of Manchester terkait dengan spending ya selanjutnya apa aja detail list barang bawaan yang perlu kita bawa untuk satu year tadi di Manchester mungkin ini teman-teman yang lain bisa share mungkin coba saya ya sebetulnya sih waktu itu juga saya termasuk yang mencoba menyiapkan banyak hal dari Indonesia gitu karena berpikir kayaknya di UK ini semuanya akan jauh lebih mahal tapi kenyataannya sih sebetulnya enggak juga gitu ya jadi kembali lagi teman-teman coba cek dulu teman-teman dapat bagasinya itu berapa kilo dari pesawat coba pertama cek dulu itu kalau misalnya memang teman-teman dapat banyak itu mungkin akan banyak fleksibilitas teman-teman mungkin yang mau bawa makanan membawa kendang atau whatever itu mau gue aja tapi kalau misalnya enggak sebagai pertimbangan aja untuk bahan makanan Asia itu sangat mudah di Manchester Indomie apalagi enggak perlu khawatir soalnya instan itu sangat-sangat mudah didapatkan jadi palingan yang paling teman-teman butuh paling bawah itu adalah menurut saya adalah gadget yang teman-teman butuhkan untuk kuliah jadi entah itu laptop atau misalnya tab yang teman-teman mau bawa itu yang sebenarnya paling important jadi kalau untuk masalah kehidupan karena disini juga semuanya udah established dan semuanya memang daerah student teman-teman jadi enggak perlu terlalu khawatir teman-teman bisa mencari semua kayak semacam adapter-adapter portable gitu aja dari mulai hari satu paun sampai sepuluh paun teman-teman juga bisa ketemu disini jadi ya saran saya sih siapkan aja bareng-bareng yang memang teman-teman yakin teman-teman butuhkan untuk studi gitu fokusnya kan untuk studi itu terima kasih oke thank you mas Johan selanjutnya terkait dengan rekening rekening jenis bisa dibuka dari Indonesia sementara Monzo Revolute hanya bisa dibuka ketika sudah di UK menggunakan nomor HP UK pengalaman saya sendiri kebetulan saya daftar bank digital itu udah di UK jadi pakai nomor UK nah mungkin teman-teman disini ada yang daftar bank digital pakai nomor Indung ya saya pakai nomor UK harus pakai nomor UK jadi soalnya dia akan memberikan konfirmasi kayak one OTP gitu itu ke nomor UK tersebut baru kita bisa apply ya begitu oke terima kasih teman-teman selanjutnya apakah ada yang berpengalaman mengurus atas dokumen biasanya bulan-bulan Juli sampai Agustus butuh waktu berapa lama ya nah ini mungkin teman-teman dari engineering atau yang lainnya yang pakai atas ada nggak ya ya saya kebetulan pakai atas jadi sebetulnya sih untuk atas apply as soon as possible teman-teman jadi karena atas dokumen itu kan gratis ya nanti teman-teman jadinya mau kan saya tahu sih ada beberapa kesekan itu yang masih nunggu beasiswa atau apa gitu tapi sebenarnya untuk atas dokumen teman-teman bisa aja bilang bahwa teman-teman self-funded gitu nanti pada saat aplikasi visanya baru teman-teman mengkapi bahwa teman-teman dapat scholarship atau letter of guarantee dari pihak mana gitu tapi untuk atas dicoba aja apply as soon as possible saran saya dari sekarang sih kalau misalnya memang memang apa namanya ada waktu disempatkan dari sana karena itu salah satu jadi selain teman-teman butuh CAS itu atas itu juga salah satu yang bisa istilahnya apa ya melambatkan nanti dalam aplikasi visa gitu seperti itu sih thank you mas Johan pertanyaan selanjutnya apakah ketika sakit bisa ke dokter dan dapat obatnya secara gratis karena kita sudah bayar IHS untuk ke dokter ya karena kita sudah bayar IHS itu di GP itu kita nggak dipungut biaya lagi ketika kita ke GP nah terkait dengan obat jadi sepertinya ini tergantung ya karena beberapa beberapa CAS itu pengalaman teman satu rumah saya itu masih harus bayar untuk obatnya tapi mungkin teman-teman yang lain ada info terkait dengan obat ini apakah ada yang bisa dapat free semuanya tahu aku kalau obat kalau yang harus beli sendiri ya itu atau yang diprescribe sepertinya masih harus bayar tapi untuk anak-anak di bawah 16 tahun itu gratis mau itu obat yang harus dibeli di pharmacy atau yang diprescribe langsung dari dokternya anak-anak di bawah 16 tahun mungkin ini useful untuk teman-teman yang ke Manchester sama keluarga tapi mereka free ya oke thank you Alicia selanjutnya bisa share tentang pengalaman akomodasi dari UOM nggak fasilitas-fasilitas dapur bedroom dan lain-lain thank you mungkin teman-teman yang tinggal di student accommodation Mas Johan atau Alicia atau Raihan bisa share boleh jadi gimana ya kalau misalnya fasilitas mungkin nanti saya nanti saya bisa share dengan Whitewood Park kebetulan saya tinggal di Weston kalau untuk di Weston Hall sendiri itu kamer-man dia sih private jadi memang bisa dicek ada beberapa akomodasi uni itu yang sharing bathroom nah apakah teman-teman kendala atau nggak dengan sharing bathroom itu dan kalau untuk dapur kebanyakan akomodasi UM itu sharing kitchen juga nah untuk kitchen itu sebenarnya sebetulnya basic yang diberikan oleh uni itu standar dan oke nah cuman masa yang disuka jadi masa lainnya adalah teman-teman kita apakah teman-teman kita bisa menjaga kebersihan dan juga masuk diri kita sendiri pengalaman saya ada beberapa teman yang kadang suka nenggali di sus nggak dicuci atau apa tapi ini case-by-case banget karena ada juga berapa flatline yang saya tahu bersih-bersih aja jadi mungkin kalau misalnya kalau misalnya untuk basic facility itu sendiri bagus tapi ya kembali lagi tergantung dari flatline yang teman-teman dapatkan nantinya boleh tambahin saya sendiri tinggal di Woodward Park dan itu kitchen sama kamar mandia sharing jadi sebenarnya tergantung sendiri-sendiri kalau saya sendiri saya nggak terlalu ketat gitu kalau masalah kamar mandia apa-apa jadi saya sharing juga nggak apa-apa dan kebetulan flatmate saya juga bersih jadi ya masalah dapur atau kamar mandi itu nggak pernah ada yang masalah besar cuma itu masalahnya itu pernah beberapa kali kayak ada kerusakan di kamar mandi dan di kitchen juga kayak sempat air dinginnya itu nggak bisa dan mereka itu pihak dari Woodward Park cuma agak slow respond aja masalah benerinnya kayak saya perlu nunggu beberapa bulan gitu sampai air udah dibenerin lagi menurut saya sih cuma itu aja salah satu yang minusnya oke Alicia ada yang mau ditambahin nggak oh nggak next question aja untuk kontak darurat masalah kesehatan atau tindakan kriminal kemana ya 99 911 kah mungkin Irsan atau Johan bisa bantu share nanti mungkin kita bisa check-in ya soalnya saya jujur belum punya pengalaman kondisi kalau kalau nggak salah 119 ini untuk kesehatan atau kriminal Alicia untuk emergency all emergency oh bukan 999 999 ya oke triple 9 itu untuk national emergency kalau misalnya untuk lebih spesifik bisa saya kurang tahu sebetulnya tapi ya kalau general emergency mau itu medical atau criminal 999 999 thank you Alicia ini pertanyaan terakhir udah masuk ke pertanyaan yang sebelumnya yang udah kejawab ya iya tadi iya tadi tadi udah iya oke selanjutnya apakah memperpanjang paspor melalui Manchester bisa terima kasih jawabannya bisa ya karena biasanya tuh dari KBRI itu ada secara regular apa namanya jemput bola untuk perpanjangan visa untuk teman-teman WNI yang ada di luar negeri terus selanjutnya tapi sifat tapi sifat dari apa namanya pelayanannya tuh gak selalu ada di sini jadi dia by the time aja karena dari KBRI kan keliling tuh keliling dari di sekitaran UK jadi hanya di tanggal tertentu aja ada di Manchester tapi yang selalu ada itu di konsula general di London atau embassy Indonesia di London thank you Irsan selanjutnya apa saja macam-macam part-time job yang available recommended recommended to avoid apply-nya atau carinya dimana ya atau mencari sendiri ini mungkin teman-teman yang lain bisa share ya yang punya banyak part-time job karena saya tidak begitu berpengalaman banyak terkait dengan part-time job mas Fred halo ya ini saya coba jawab ini memang ada beberapa source sih kalau kita memang lihat itu ada aplikasi namanya namanya job indeed kalau nggak salah job indeed itu bisa di install di situ sebenarnya banyak sekali sih untuk part-time tergantung dari apa namanya minat kita mau bagian mana begitu kemudian banyak juga info-info kemudian kalau untuk teman-teman kalau memang yang mau memang ada banyak part-time di stadion itu weekend kalau misalnya ada waktu seperti itu tapi ini back to the case tergantung dari kesedihan time dari teman-teman sih tapi kalau aku dari banyak dari job indeed itu kalau memang ada minat untuk ke situ sama ini juga beberapa juga biasanya dia nawarin di grup Manchester atau biasanya pas lagi sosial ada mostly anak undergrade biasanya ada yang kerja di Ohio terus juga ada yang kerja di Gongca juga dan kadang orang Indonesia sekarang tuh kayak ada beberapa banyak kerja di restoran kayak Korean barbecue dan biasanya emang dia nge-hire orang Indonesia jadi kalau misalnya yang satu udah retire biasanya kita kayak oh siapa nih yang mau kerja lagi itu biasanya gitu sih teman-teman selain kayak yang tadi job indeed yang itu secara official bisa juga secara unofficial lewat kayak teman-teman di komunitas di PPGM ini gitu terima kasih jadi bisa dari official apa namanya website atau juga bisa dari mulut ke mulut dari teman-teman di Indo yang ada di Manchester ya nah selanjutnya apakah ada layanan jemput dari bandara ke accommodation dari unit of Manchester ketika sampai di Manchester maksudnya layanan jemput dari University sendiri ya sepertinya tidak ada ya kalau terkait dengan penjemputan dari bandara ke akomodasi tapi kurang tahu kalau misalkan yang di student accommodation apakah ada layanan tersebut dari unit of Manchester teman-teman yang di student accommodation waduh kurang tahu ya kurang tahu sih kalau jujur aja kemarin sih nggak ada kayak seperti itu sih udah memang harus pribadi iya kalau itu kalau nggak salah ada kalau itu karena masih foundation waktu itu kita ada bisa pre-booking atau reservation temperature-nya jadi kayak datang terus juga dijemput di bandara tapi kalau Manchester kayaknya nggak ada gitu awalnya kita mau nyediain tapi lihat demand-nya juga sih teman-teman gitu sih tapi mostly yang paling common kita biasanya sendiri yang paling gampang sih convenience Uber sih biasanya thank you thank you teman-teman ya sebenarnya kalau dari bandara ke kota Manchester-nya sendiri atau ke accommodation-nya sendiri itu opsinya banyak sekali ya yang seperti tadi sudah diinfokan oleh Mas Johan dan itu pilihannya banyak dan juga nggak begitu jauh gitu jadi lumayan tidak begitu sulit untuk mencapai lokasi di tempat tinggal untuk di dekat kampus dan lainnya gitu selanjutnya kalau bikin visa untuk liburan ke Eropa apakah mudah dengan kondisi kita sudah di UK mungkin teman-teman yang sudah membuat visa Eropa apakah ada pengalaman bagaimana mas Yersan kayaknya boleh duluan Mas Johan itu udah berangkat aku appointment-nya lama banget teman-teman apalagi kalau musim liburan kayak kemarin aku mau coba buat visa di Maret eh April baru dapet appointment di Juni awal dan ya tergantung sih tergantung desinasinya tapi ada beberapa desinasi yang non-visa seperti Turki dan Maroko biasanya teman-teman pada kesana juga mungkin ada tambahan dari yang lain ini buat visa Schengen ya atau kalau untuk visa Schengen mungkin namanya dikit ya apa namanya yang perlu teman-teman consider disini kita itu bersaing dengan China dan India jadi itu yang sebenarnya bikin berat karena kalau misalnya teman-teman punya goal untuk kesana sih kayaknya salah satu yang perlu teman-teman cek waktu pertama kali datang dan visa application center di Manchester itu agak susah dapet SWOT-nya jadi waktu itu saya pernah coba buat itu saya sampai harus ke London ada opsi lain juga teman-teman bisa kayak di Inbra tapi ya sebetulnya kan alangkah baiknya di Manchester jadi kalau emang ada target kesana kalau bisa coba agak cepat aja waktu udah sampai mungkin salah satu hal yang pertama-tama bisa dicek gitu terima kasih untuk oh iya lambahan untuk negara biasanya bisa di apply ke Perancis ataupun Amsterdam ataupun Belanda itu biasanya mereka yang lumayan agak baik dibanding dengan negara-negara Eropa lainnya kemarin teman aku apply di Perancis dia juga dapat bisa juga apply kan multiple entry kalau misalnya kalian beruntung dan mereka berbaik hati bisa multiple entry jadi kalian bisa enjoy periode pulak-balik ke Eropa selama multiple entry itu tapi itu jarang banget sih case-nya terjadi tapi kalau misalnya agak possibility-nya ada kalau misalnya kalian beruntung bah kalian enak kayak bisa weekend atau kayak long weekend bisa ke Paris dan kota Eropanya thank you thank you teman-teman selanjutnya adalah apakah rice cooker banyak yang jual di toko elektronik kalau iya toko elektrik yang murah di Manchester dimana ya setahu saya rice cooker ada banyak dijual di sini cuman kalau rekomendasi toko elektronik yang murah di Manchester mungkin teman-teman bisa bantu karena saya gak begitu banyak beli mungkin di di Curry Mile di daerah-daerah Curry Mile itu banyak kayak toko-toko elektronik atau toko-toko yang jual macam-macam barang-barang disitu biasanya harganya lebih terjangkau sih dibanding beli di contohnya Arndale atau di City Center saya mau nambah nih karena saya pernah pengalaman di rice cooker waktu itu lewat Argos kalau gak salah harganya sekitar 25 tahun itu jadinya sistemnya tinggal ke website-nya transaksi habis itu ke tokonya itu ada dekat asda habis itu tinggal di pickup sih gampang itu salah satu suggestion saya thank you atau bisa juga beli melalui e-commerce seperti Amazon itu ada juga ready untuk apa namanya rice cooker sip atau biasanya kalau akhir-akhir tahun ajaran mungkin ada beberapa teman yang akan balik ke Indo biasanya juga ada yang jual pre-love barang-barang elektroniknya juga nanti ya termasuk selanjutnya mau tanya untuk biaya perkulian yang ditanggung scholarship contohnya LPDP untuk biaya kuliahnya langsung ditanggih ke pihak scholarship instead of ke student iya setahu saya dia langsung ditagihkan ke pemberi scholarshipnya atau mungkin teman-teman yang lain ada info yang lebih lengkap lagi iya untuk LPDP langsung kita gak ada campur tangan sama sekali jadi langsung ya tau-tau terbayar aja gitu ya paling teman-teman cuma perlu cek aja sih kampus apakah sudah oke gitu itu sih pengalaman saya sip selanjutnya ini yang mana ya Alisha yang di highlight aja untuk bank yang bisa transfer dalam jumlah besar top up untuk ke Indonesia bank apa ya yang disarankan ini aku kurang tahu mungkin teman-teman yang sering transfer uang bisa info oke kalau misalnya untuk transfer sebesar ini itu mostly harus dari yang bank konfesional kayak misalnya BCA mandiri dan BCA mandiri sih biasanya karena ini mesti kalau 200 juta kayak gini aku asum kayak buat tuition fee gitu kan jadi aku kemarin juga transfer dari BCA dan ya gini karena bank transfer manual itu makan waktu sekitar 3-5 hari kerja gitu ini dari Indo kan ya oke terus kalau misalnya untuk uang jajan uang jajan doang itu bisa pakai transfer saja guys kayak part of our sponsor juga jadi itu lebih mudah juga dibandingkan kalian langsung bank transfer datang ke apa namanya bank konfesional lebih baik pakai transfer karena itu kayak real time banget kayak 15 menit dan langsung masuk ke rekening sekalian gitu kalau limit sekali transaksi tergantung yang dipakai ini bank UK atau bank ini ya bank Indo Bang Indo kalau nggak salah kalau untuk transfer nggak ada limitnya kalau nggak salah nggak ada limitnya kalau aku tision fee aja itu kayak bisa berapapun gitu kalau transves dia kalau nggak salah up to 100 juta mungkin ya oke thanks hebat selanjutnya untuk Memoli tax council apakah dapat diskon dan berapa dan biasanya tax council itu di rentang berapa kalau rentang berapa itu sepertinya tergantung dengan rumah yang disewa juga nah terkait dengan apakah family dapat diskon setahu saya untuk semua student dan juga dependennya itu dapat diskon atau justru bahkan kena exam gitu tapi mungkin nanti dicek lagi mungkin saya salah dicek lagi di website yang terkait dengan consult tax itu nanti ada di buklet TPIGM juga buklet pre-departure ini nanti dicek lagi aja tapi setahu saya untuk student dan juga dependennya itu gratis gitu terkait dengan consult tax selanjutnya yang gak perlu UK Guarantor termasuk yang private accommodation atau harus yang dari kampus langsung saya kurang tahu untuk yang student accommodation hall student accommodation hall gitu yang dari private apakah dia perlu UK Guarantor juga kalau dari rumah sih itu tergantung dengan diskusi dengan landlordnya ya gitu mungkin teman-teman yang tinggal di private student accommodation bisa info kalau biar setahun itu setahu saya gak perlu jadi semakin jangka panjang kita membayarnya kita gak boleh UK Guarantor tapi ya itu masalahnya kan karena kita gak bisa cicil bulanan harus biar setahun makanya mereka bisa kasih itu tapi kalau kita request untuk per bulan per 3 bulan gitu dia minta UK Guarantor teman-teman yang lain ada yang mau nambahin juga terkait dengan UK Guarantor oke kalau gak ada itu tadi pertanyaan terakhir karena sisa pertanyaannya itu kurang lebih sama yang udah dibahas sebelumnya dan untuk teman-teman yang bertanya melalui Zoom chat itu tadi semuanya udah dibantu dibalas sama Irsan terkait dengan pertanyaannya kalau masih ada pertanyaan lagi silahkan nanti teman-teman masuk ke link slido yang sudah di kita sirkumasikan dari minggu lalu nanti kita akan secara berkala untuk apa namanya menjawab pertanyaan teman-teman dan juga semua pertanyaan dan juga jawabannya nanti kita akan compile semuanya di dalam slide dan juga booklet jadi nanti teman-teman bisa cek lagi disitu gitu karena pertanyaan karena pertanyaannya udah habis dan juga waktunya juga sudah cukup malam di Indonesia jadi mungkin kita akan segera mengakhiri kegiatan pre-departuit ini tapi mungkin dari teman-teman PPIGM Irsan hebat Mas Johan Alis ada yang perlu diinfokan lagi atau enggak ya mungkin terakhir terakhir dari aku aja untuk yang undergrad yang apalagi tahun pertama student account itu pilihannya ada banyak dan menurutku sebetulnya bagus juga untuk ngecek review yang udah ditinggal orang lain karena banyak banget website untuk kayak yang cerita-cerita pengalaman mereka sendiri untuk different accommodation tapi dari pengalaman aku sendiri aku di Whitworth itu it's not the best tapi lumayan terjangkau sih kalau buat teman-teman yang nyari yang lebih yang yang istilahnya lebih murah dibandingkan accommodation lain overall my experience was good jelas ada kekurangannya masing-masing tapi kalau apalagi student accommodation itu juga sebetulnya agak untung-untung dapet flatmate-nya yang baik atau enggak jadi sebagus-bagusnya accommodation itu juga tergantung sama nanti dapetnya flatmate gimana jadi menurutku ya take a chance aja siapa tahu malah lebih seru gitu oke terima kasih alisya alisya oh iya hebat silahkan oke kalau aku cuma mau bilang makasih aja untuk semuanya yang datang terutama tim public service yang udah kayak hope event ini untuk ngasih informasi-informasi yang sangat berguna untuk teman-teman sebelum berangkat makasih juga untuk teman-teman yang udah hadir dalam acara hari ini good luck with your preparation untuk ke manchester we're really looking forward untuk kalian nantikan terus event-event nanti kita bakal ada welcoming day juga untuk teman-teman biasanya stay tune aja dan feel free juga untuk tanya kita disini di grup whatsapp atau bisa juga ke mas irsan dan ke tim public service lainnya kalau related dengan informasi di kedatangan ataupun kayak arrival nanti di manchester pokoknya thank you so much buat teman-teman semuanya thank you ya satu lagi satu informasi lagi janji satu aja saya lupa menyampaikan mas Fred bisa minta tolong bagikan slide yang terakhir enggak jadi kita mau sounding lagi terkait dengan info viewing dan juga accommodation mungkin di slide terakhir ya jadi di sebelumnya mas maaf ya jadi terkait dengan info hari ini nanti semuanya itu akan ada di booklet pre-departure itu linknya seperti yang ada di slide itu atau yang juga kita sirkulasikan di grup whatsapp nah untuk teman-teman yang mungkin tahu informasi pre-departure ini dari instagram mungkin bisa join di WA grup PPIGM silahkan nanti kontak rehan kontaknya ada di slide silahkan di screenshot atau nanti bisa DM melalui instagramnya PPIGM bagi yang belum masuk ke dalam WA grup gitu karena di grup itu informasi itu disirkulasikan secara berkala dan juga banyak informasi informasi penting lain yang mungkin akan sangat berguna untuk teman-teman yang akan intake di Manchester gitu selanjutnya mas Fred di slide nah terkait dengan info accommodation jadi kita membuat database info accommodation silahkan di cek juga terkait dengan ini nanti kalau misalkan ada pertanyaan dan lain-lain bisa kontak Johan di kontak yang ada di slide dan untuk request accommodation viewing kita juga mengakomodir teman-teman untuk melakukan viewing nanti silahkan request viewingnya itu melalui link yang juga sudah diinfokan di dalam slide ini atau itu juga kita biasanya share di grup Manchester gitu nah untuk info lebih lanjut kalau misalkan ada pertanyaan silahkan kontak Irsan di kontak yang sudah disediakan gitu mungkin itu aja dari kita dari PPIGM terima kasih atas kehadiran teman-teman semua semoga persiapannya lancar dan juga jangan jangan takut jangan ragu kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan dan juga kesulitan silahkan di-share di grup Manchester atau ditanyakan ke teman-teman yang topaknya tadi sudah di-share gitu semoga persiapannya lancar dan kami menunggu kedatangan teman-teman di Manchester dengan selamat dan juga lebih sudah siap gitu untuk datang menyebut kehidupan baru di Manchester terima kasih saya akan menutup kegiatan hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan selamat siang yang ada di Manchester terima kasih thank you thank you semuanya makasih semua thank you thank you I was still recording ya iya I you Terima kasih.